Kristal Dewa Darah, bagian atas gua langsung hancur. Ledakan, sosok yang berat dan besar turun di depan sekelompok orang. Di tengah-tengah sosok itu ada bola cahaya ilahi yang berkilauan, dan itu memancarkan aura menakutkan yang membuat jantung seseorang melompat. Debu akhirnya mengendap, dan monster kristal muncul di hadapan penghancuran demigod, racun hitam Raja Suci, dan racun ungu Raja Suci. Monster kristal ini memiliki fitur wajah yang bagus, dan garis putih yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui tubuhnya seperti pembuluh darah. Di tengah garis-garis ini adalah cahaya ilahi emas putih. Kamu memasuki tubuh guru untuk mencoba mencuri kekuatan guru. Raksasa kristal yang berisi bola cahaya surgawi berbicara dengan nada dingin seolah-olah itu adalah seorang raja yang melihat ke bawah pada rakyatnya saat melihat non-manusia di depannya. Racun hitam Raja Suci, racun Raja Suci ungu, dan para Raja Suci lainnya dalam kelompok penghancur demigod mulai gemetar dan berkeringat dingin saat menghadapi tekanan mengerikan dari raksasa kristal. Penindasan naluriah membuat mereka tidak dapat memiliki pemikiran untuk melawan. Kekuatan ilahi telah berubah menjadi roh Yao. Mungkinkah itu memiliki kekuatan dewa sejati? Tanda tanya, racun hitam Raja Suci tercengang. Pada awalnya, kelompok Zhaofeng dan mereka telah bekerja sama dan berpikir untuk mencuri bola kekuatan ilahi ini. Tetapi kekuatan ilahi ini sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Itu adalah roh Yao. Huff, tuanmu sudah lama meninggal. Siapapun yang berhasil mendapatkan apa yang ditinggalkannya akan menyimpannya. Demigod Destruction menyipitkan matanya saat dia memeriksa raksasa kristal di depannya. Sumber kekuatan raksasa kristal ini adalah kekuatan ilahi putih, tapi itu tidak berarti raksasa kristal itu bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Jika bisa, itu berarti kultifasinya telah mencapai alam ilahi surgawi, dan itu akan ditolak oleh dunia ini dan dipanggil oleh alam dewa sunyi kuno. Oleh karena itu, Demigod Destruction yakin bahwa roh Yao di depannya tidak seseram yang mereka kira. Racun hitam Raja Suci melihat kehancuran Demigod, dan hatinya bergetar. Istana Langit Iblis awalnya hanya kekuatan bintang tiga biasa, tetapi penghancuran Raja Suci berhasil menjadi Demigod belum lama ini, dan Istana Langit Iblis menjadi kekuatan bintang tiga puncak. Meskipun Demigod Destruction baru saja menjadi Demigod baru-baru ini, dia memiliki Eyes of Destruction. Ini berarti bahwa bahkan beberapa Demigod di dinasti penguasa bulan kegelapan yang telah hidup selama beberapa lusin milenium bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, penghancuran Demigod kemungkinan besar akan membuat Istana Langit Iblis menjadi kekuatan bintang empat lainnya di dinasti tuan bulan kegelapan. Kamu ingin mendapatkan kekuatan guru hanya dengan kekuatanmu. Raksasa Kristal Kekuatan Ilahi tidak bisa menahan tawa. Weng! Bola cahaya ilahi di hati Raksasa Kristal Kekuatan Ilahi melintas dan melepaskan aura ilahi. Garis putih di sekitar tubuh Raksasa Kristal Divine Power juga mulai bersinar lebih terang. Hanya mereka yang tertinggal yang akan mendapat bagian. Mata Demigod Destruction seterang matahari saat memancarkan hukum Destruction yang bisa menghancurkan Langit dan Bumi. Demigod Destruction tidak bisa memaksa para Sekret Lord lain untuk tetap tinggal, tapi jika dia mendapat bantuan mereka, itu akan mengurangi banyak tekanan. Penghancuran Senior, kami akan membantumu. Racun Hitam Raja Suci dan Racun Ungu memutuskan untuk tetap tinggal, sementara dua Raja Suci tahap awal dalam kelompok penghancur Demigod memutuskan untuk pergi. Dewa Suci tahap awal tidak berani berpartisipasi dalam pertarungan yang telah mencapai tingkat Dewa. Segel Dewa Raksasa Raksasa Kristal Kekuatan Ilahi melangkah maju dan meninju, membentuk segel emas yang hancur ke arah penghancuran Demigod dan teman-temannya. Cahaya Kehancuran Mata Demigod Destruction tiba-tiba berubah dan melepaskan gelombang cahaya kemasan. Sosok Zhao Feng dan teman-temannya perlahan muncul di perbatasan mayat dewa dengan kilatan perak. Ini adalah pintu masuk yang pertama kali dimasuki Zhao Feng dan kawan-kawan sebelum mereka mengambil tindakan apapun, Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk meninggalkan bekas. Sangat dekat. Itu adalah penghancuran Demigod. Nan Gongsheng berkata dengan gigi terkatuk. Bahkan jika Demigod Destruction tidak datang, kita tetap akan pergi. Bola kekuatan ilahi itu sudah memiliki kesadarannya sendiri. Kata Zhao Feng. Apa? Ia memiliki kesadarannya sendiri. Nan Gongsheng setengah ragu, kita harus memulihkan dan mengkonsolidasikan kekuatan kita di sini. Zhao Feng menyarankan, semua orang telah menghabiskan banyak energi beberapa saat yang lalu, dan mereka semua terluka pada tingkat yang berbeda. Selanjutnya, Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei semuanya dengan paksa meningkatkan kultivasi mereka untuk datang ke sini, jadi fondasi mereka tidak sekuat yang mereka bisa. Di antara mereka, fondasi Nan Gongsheng adalah yang terlemah. Itu bagus. Zhao Yufei menjawab sambil tersenyum. Mayat dewa adalah tempat yang sempurna baginya untuk berkultivasi karena dia memiliki garis keturunan dari ras spiritual. Suara mendesing. Kristal dewa di bawah standar muncul di tangan Zhao Yufei. Ini adalah yang dia dapatkan dari membunuh raksasa kristal, jadi nilainya sangat tinggi. Zhao Feng, mengapa kamu menangkap dewa suci segudang bentuk? Nan Gongsheng bertanya. Mereka berada dalam banyak bahaya beberapa saat yang lalu, tetapi Zhao Feng masih ingin menangkap dewa suci segudang bentuk. Orang bisa melihat betapa bertekadnya Zhao Feng. Saya tertarik dengan mata segudang bentuk. Zhao Feng tersenyum tipis. Dalam pertarungan sebelumnya, Nan Gongsheng dan Zhao Yufei masing-masing memperoleh beberapa kristal dewa di bawah standar, tapi itu tidak banyak dibandingkan dengan dia menangkap bentuk segudang dewa suci. Zhao Feng kemudian memasuki dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng, apa yang kamu inginkan? Suara teredam Secret Lord Myriad Forms terdengar. Secret Lord Myriad Forms telah diikat oleh kucing pencuri kecil itu. Cloud Silquem Saint Butterfly melayang di udara di atas Secret Lord Myriad Forms dan melepaskan tekanan garis keturunan yang kuat dan mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu, melepaskan lapisan dream pollen yang membuat Secret Lord Myriad Forms tidak dapat melawan. Kucing kecil pencuri itu juga akan memukul kepala Secret Lord Myriad Forms dari waktu ke waktu dengan sekop. Tatapan Mata Dewa Gelombang kekuatan mata yang mengerikan muncul dari mata kiri Zhao Feng. Hanya dalam sekejap, mata kirinya berubah menjadi pusaran air ungu tanpa dasar yang mencapai jurang yang tak berujung. Kekuatan terlarang yang terfokus pada jiwa menutupi tubuh Secret Lord Myriad Forms. Langkah ini lagi, jiwa Secret Lord Myriad Forms menjadi dingin dan mulai meninggalkan tubuhnya. Niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik, dan sejumlah besar serbuk sari mimpi telah mengikis bentuk segudang dewa suci. Ini membuat jiwanya sangat lemah dan tidak mampu melawan. Suara mendesing. Jiwa Secret Lord Myriad Forms tersedot ke dalam dimensi mata kiri Zhao Feng. Pertama-tama aku akan memperbudaknya, lalu mencuri mata segudang bentuknya setelah meninggalkan mayat dewa. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum bergumam. Pada saat ini, Zhao Feng tidak bisa membagi jiwanya atau niat jiwanya akan menjadi lebih lemah, dan dia tidak akan bisa lagi tinggal di sini. Selain itu, setelah memperbudak Secret Lord Myriad Forms, Secret Lord Myriad Forms dapat membantu Zhao Feng, dan dia tahu seberapa kuat Eye of Myriad Forms dengan sangat jelas. Setelah membuat keputusan ini, Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya dan perlahan-lahan menggoreskan segel hati gelap ke dalam jiwa Secret Lord Myriad Forms. Sua, Zhao Feng mengembalikan jiwa Secret Lord Myriad Forms kembali ke tubuhnya. Tuan, apakah Anda punya perintah? Secret Lord Myriad Forms setengah berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Ulihkan kekuatanmu dulu dan bantu aku saat dibutuhkan. Zhao Feng mulai berkultifasi dan mengkonsolidasikan kultifasinya setelah menyelesaikan masalah bentuk segudang dewa suci. Mari kita lihat seberapa efektif kristal dewa di bawah standar dari raksasa kristal. Sebuah kristal putih dan emas terang muncul di tangan Zhao Feng. Dia mulai mengedarkan teknik petir angin lima elemen dan menyerap energi di dalam kristal dewa di bawah standar. Sebuah kristal merah darah juga muncul di tangan Zhao Feng. Zhao Feng melakukan banyak tugas dan memeriksa mutiara kristal ini yang memancarkan aura garis keturunan yang menakutkan. Zhao Feng telah memperoleh mutiara kristal berwarna darah ini dari dasar kolam, tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya saat itu. Sepertinya itu adalah kristal dewa. Zhao Feng menyimpulkan setelah memeriksanya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Zhao Feng telah melihat kristal dewa jahat sebelumnya, dan dunia kecil ilusinya juga memiliki kristal dewa di dalamnya. Namun, kristal dewa ini berbeda dari yang lain. Terlepas dari fakta bahwa itu mengandung gumpalan kekuatan ilahi dan esensi dari surga dan bumi, ada juga sejumlah besar esensi garis keturunan. Kristal dewa darah Zhao Feng tercengang. Ini adalah kristal dewa yang berisi garis keturunan mayat dewa. Menurut tebakan para ahli benua, mayat dewa ini kemungkinan besar adalah ras dewa raksasa, yang menempati peringkat ke-15 di antara 10.000 ras kuno. Ras dewa raksasa adalah ras menakutkan yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari ras spiritual, dan kristal dewa darah di tangan Zhao Feng mungkin mengandung sedikit garis keturunannya. Zhao Feng menyingkirkan kristal dewa darah setelah tenang. Nilai kristal dewa darah ini kemungkinan besar bahkan lebih tinggi dari kristal dewa jahat Nan Gongsheng, tetapi Zhao Feng akan sia-sia menggunakannya. Pertama, Zhao Feng sudah memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, dan itu tidak memiliki kesamaan dengan garis keturunan ras dewa raksasa. Jika dia menggunakan kristal dewa darah dengan tergesa-gesa, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Kedua, Blood Devil Sun Blood Lin sempurna milik Zhao Feng juga sangat tinggi. Gumpalan garis keturunan ras dewa raksasa ini mungkin tidak lebih kuat dari garis keturunan darah iblis matahari Zhao Feng yang sempurna. Miau Mia, kucing pencuri kecil berjalan dengan labu spiritual hijau, dan Zhao Feng menuangkan cairan berwarna darah yang diperolehnya dari kolam. Dia kemudian menyekanya ketubuhnya saat dia mengaktifkan tubuh petir suci. Itu bisa memperkuat garis keturunanku dan meningkatkan status keberadaanku. Itu juga mengandung elemen bumi. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kegembiraan. Cairan berwarna darah ini bahkan lebih efektif daripada garis keturunan Skyfire Lightning AP. Namun, poin utamanya adalah bahwa itu mengandung gumpalan elemen bumi, yang sangat bermanfaat bagi Earth of Wind Lightning milik Zhao Feng. Sehari kemudian, aura fisik yang memancar dari tubuh Zhao Feng menjadi semakin kuat. Dia membuat lebih banyak kemajuan pada tingkat 6 dari tubuh petir suci dan berhasil sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya. Earth of Wind Lightning miliknya juga lebih stabil. Zhao Feng berhasil menyelesaikan masalah peningkatan kultivasinya secara paksa dengan menggunakan sejumlah besar cairan berwarna darah dan beberapa kristal dewa di bawah standar. Suara mendesing. Zhao Feng meninggalkan dunia tata ruang berkabut. Nan Gongsheng juga berhasil mengkonsolidasikan kultivasinya dalam waktu satu hari dengan menggunakan banyak sumber daya. Dia mendapatkan kendali atas kekuatan yang kuat, tetapi karena pemahamannya belum cukup, dia masih belum bisa sepenuhnya menguasai kekuatan ini. Dia hanya bisa menggunakannya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, Zhao Yufei juga berkembang sangat cepat. Kekuatan suci cahaya mistiknya lebih halus itu hampir sebanding dengan kekuatan suci Raja Suci. Namun, Zhao Yufei memiliki masalah yang sama dengan Nan Gongsheng. Pemahamannya belum cukup. Ayo pergi. Seharusnya ada banyak sumber daya di dalam mayat dewa yang dapat memurnikan jiwa dan pemahaman kita. Kata Zhao Feng, dia juga membutuhkan sumber daya ini. Ketiganya mengambil tindakan. Daerah yang mereka lalui sebelumnya mungkin bahkan tidak sepersepuluh ribu dari total mayat dewa. Ini masih hanya tepi mayat dewa. Menjadi target sekali lagi. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng terbang melalui struktur kompleks. Ayo menuju ke pusat mayat dewa. Ini adalah tujuan mereka. Kekayaan dan sumber daya di tengah mayat dewa jelas lebih baik daripada di pinggiran. Dalam perjalanan, Zhao Feng sesekali menggunakan kemampuan mata kirinya untuk melihat menembus dinding kristal dan mencari tempat serta mencari harta karun. Mereka sengaja menghindari kelompok lain, tetapi mereka akan bersaing dengan kelompok lain jika mereka melihat sumber daya langka. Kelompok Zhao Feng tidak lemah, dan mereka bekerja sama dengan baik. Kelompok normal yang dipimpin oleh Raja Suci tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan penghancuran demigod melawan raksasa kristal kekuatan ilahi, Gumam Nan Gongsheng. Jelas bahwa dia masih belum melupakan bola kekuatan ilahi. Sulit untuk diketahui. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Menurut tebakannya, kekuatan sebenarnya dari Roh Yao tidak boleh kurang dari penghancuran demigod. Pertahanan dan kekuatan Roh Yao sangat hebat. Ia bisa menggunakan sedikit kekuatan ilahi, dan bahkan mungkin memiliki beberapa teknik yang pernah dimiliki tuannya. Kombinasi dari alasan ini berarti bahwa bahkan kehancuran demigod, yang memiliki mata kehancuran, mungkin bukan tandingannya. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pertarungan di antara mereka telah menarik kelompok lain. Secara keseluruhan, ada terlalu banyak kemungkinan, jadi sulit untuk menebak hasilnya. Kenyataannya, Zhao Feng juga sangat menginginkan bola kekuatan ilahi itu. Sekarang kultivasinya cukup tinggi, secara teori, dia dapat menyerap kekuatan ilahi. Lebih jauh lagi, kekuatan ilahi itu tidak sama dengan kekuatan dewa jahat di dalam tubuh Nan Gongsheng. Itu tidak akan mempengaruhi kepribadiannya. Jika dia bisa menggunakan kekuatan ilahi, Zhao Feng akan memiliki kartu truf lain. Dia akan mampu melepaskan kekuatan fisik yang menghancurkan seperti Kun Yun dan Nan Gongsheng. Selain itu, kekuatan ilahi sangat berguna untuk menerobos ke alam ilahi surgawi. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar tidak jauh. Zhao Feng dan teman-temannya langsung terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa pusat ledakan itu sangat jauh dari mereka, tetapi kekuatannya sebenarnya telah menyebar ke seluruh mereka. Dari sini, mereka bisa melihat betapa mengerikan ledakan itu. Ayo kita lihat. Zhao Feng menyarankan. Riak cahaya kemasan samar menyebar di mata kiri Zhao Feng saat ketiganya mulai mendekati pusat ledakan. Gelombang aura ilahi bisa dirasakan, dan itu membuat mereka gemetar. Mereka semakin dekat dengan asal ledakan. Dinding kristal di sini telah rusak. Nan Gong Sheng melihat ke samping dan menemukan beberapa tanda dinding kristal rusak. Zhao Feng juga bisa melihat beberapa kelompok lain mendekat dengan kemampuan mata kirinya. Mereka jelas tertarik dengan ledakan itu juga. Itu adalah. Mata Zhao Feng mencapai batasnya setelah melihat beberapa lusin dinding kristal, dan dia melihat beberapa gambar. Sebagian besar dinding di sana telah hancur, dan gumpalan kekuatan ilahi bocor dari dinding. Itu membuat di mana-mana dalam jarak tertentu menjadi area terlarang. Di tepi tembok yang rusak ada dua raja suci yang terluka parah dan beberapa raja suci. Kedua raja suci ini adalah racun hitam raja suci dan racun ungu raja suci yang Zhao Feng dan kawan-kawan temui sebelumnya. Zhao Feng juga mengenal salah satu dewa suci non-manusia. Itu adalah Secret Lord Sky Trampler. Dewa suci langit tramper adalah dewa suci gajah tahap akhir yang mencoba membalas dendam pada Zhao Feng bersama dewa suci bentuk segudang beberapa waktu lalu. Mayat compang kemping dari dewa suci non-manusia lainnya tergeletak tidak jauh dari mereka, dan jiwa mereka telah dihancurkan. Dua sosok terbang keluar dari pusat ledakan. Kehancuran? Itu adalah pilihan yang buruk untuk bekerja denganmu kali ini. Salah satu tokohnya adalah sesepuh ras gajah dengan kulit kuning tua. Dia memiliki sosok berotot, tetapi auranya lemah, dan dia memiliki ekspresi yang jelek. Keganasan? Jika bukan karena mata kehancuranku, kamu akan mati karena ledakan kekuatan ilahi dari raksasa kristal itu. Mata Demigod Destruction Redup Kekuatan yang dimiliki raksasa kristal divine power pada awalnya melebihi batas yang bisa ditangani oleh Demigod Destruction. Kelompok Demigod Destruction dikejar beberapa saat sebelum mereka bertemu dengan Demigod Ferocity dari ras manusia gajah. Kedua Demigod bekerja sama, membalikkan keadaan, dan mulai mengejar raksasa kristal divine power. Pada akhirnya, raksasa kristal divine power tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan meledakan bola divine power di dalam tubuhnya, menciptakan situasi saat ini. Kami menghabiskan begitu banyak energi dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Demigod Ferocity sangat marah. Tuan keganasan, kelompok Demigod Ferocity menundukkan kepala mereka dengan hormat saat mereka menyapanya. Mereka tidak berani membuat marah Demigod ini sekarang. Ayo pergi. Demigod Ferocity memimpin kelompoknya dan hendak pergi. Demigod Ferocity, aku akan memberitahumu beberapa berita. Secret Lord Myriad Fomes dari ras manusia gajahmu telah ditangkap oleh manusia. Demigod Destruction tersenyum dan berkata, Apa? Bentuk segudang bocah itu? Demigod Ferocity tiba-tiba berhenti, dan alisnya berkerut. Pakar manusia yang mana? Demigod Ferocity bertanya. Secret Lord Myriad Fomes sangat sombong dan bertindak sendiri. Hubungannya dengan anggota ras lainnya tidak terlalu baik, tapi Secret Lord Myriad Fomes memiliki Eyes of Myriad Fomes, artinya potensinya sangat tinggi. Dia pasti akan bisa menjadi Demigod di masa depan, dan itu sangat penting untuk ras mereka. Hehe, seorang dewa suci manusia bernama Zhao Feng. Demigod Destruction tertawa dengan sedikit ejekan. Zhao Feng cukup terkenal selama perang antara dua dinasti penguasa. Dia menggunakan senjata unik untuk mengalahkan Secret Lord Myriad Fomes ketika dia hanya seorang kuasa Secret Lord, dan setelah menerobos ke Mystic Light Realm, dia berhasil mengalahkan Secret Lord Myriad Fomes secara langsung ketika mereka bertemu lagi. Sekarang, Secret Lord Myriad Fomes telah ditangkap hidup-hidup oleh Zhao Feng. Zhao Feng, dewa suci tahap awal, Ekspresi Demigod Ferocity Muram. Jelas bahwa dia pernah mendengar tentang Zhao Feng sebelumnya. Namun, karena Zhao Feng telah menembus ke tahap awal hanya setelah memasuki mayat dewa, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Demigod Ferocity mendengus dingin dan pergi bersama kelompoknya. Di saat yang sama, Demigod Destruction pergi bersama beberapa orang lainnya juga. Ledakan itu terlalu menakutkan. Demigod Destruction dan Demigod Ferocity keduanya terluka parah, jadi akan berbahaya jika mereka bertemu dengan Demigod manusia. Hati Zhao Feng bergetar saat dia melihat situasi di dekat ledakan dengan mata kirinya. Kita harus cepat pergi. Zhao Feng segera berkata sebelum membawa Nan Gongsheng dan Zhao Yufei bersamanya dan pergi. Dia tidak berpikir bahwa masalah seperti itu akan muncul setelah menangkap Secret Lord Myriad Fomes. Awalnya, semua yang Zhao Feng harus khawatirkan di dalam mayat dewa adalah Demigod Dark Ocean dari Nine Darkness Palace, tapi sekarang Demigod lain memperhatikannya. Demigod berdiri di puncak zona benua. Bahkan jika Demigod Ferocity terluka parah saat ini, dia masih bisa membunuh Zhao Feng dengan satu ketukan jari. Ada dua Demigod non-manusia di pusat ledakan. Zhao Feng berkata setelah melihat bahwa Nan Gongsheng dan Zhao Yufei sama-sama penasaran. Mendengar ini, ekspresi Nan Gongsheng dan Zhao Yufei berubah secara dramatis. Zhao Feng dan rekan-rekannya hanya melambat dan mulai memulihkan Yuanqi mereka setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Zhao Feng, apa yang terjadi di sana? Kenapa ada dua Demigod? Nan Gongsheng bertanya. Zhao Feng kemudian memberi tahu mereka apa yang dilihatnya. Raksasa kristal kekuatan ilahi menghancurkan diri sendiri. Tanda tanya. Nan Gongsheng menghela nafas panjang. Dia merasa sedikit menyesal, tetapi ada banyak keberuntungan di dalam mayat dewa. Seharusnya ada kekuatan ilahi di tempat lain. Ketiganya melanjutkan perjalanan setelah beristirahat sebentar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiganya mendengar suara pertempuran di depan setelah melakukan perjalanan beberapa mil. Wang, riak emas samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat menembus dinding di depannya. Tiga sosok putih kemasan melesat keluar dari tumpukan reruntuhan kristal dan menuju ke arah Zhao Feng. Cepat! Jangan biarkan para dewa suci dari Aula Kekaisaran Agung itu pergi. Mereka mengambil banyak kristal dewa di bawah standar dan ramuan berharga. Lima sosok non-manusia segera mengejar dari tumpukan reruntuhan kristal. Tuan Suci Gonghuang. Zhao Feng melihat sosok yang akrab di antara mereka yang melarikan diri. Dewa Suci Gonghuang adalah dewa suci dari Aula Kekaisaran Agung yang bertanggung jawab untuk melindungi Pangeran Kesembilan di Medan Perang. Suara mendesing. Suara mendesing. Ada dua aura yang sangat kuat di antara non-manusia yang mengejar mereka. Samar-samar mereka bisa melihat seorang wanita berkulit hijau setengah transparan dalam seberkas cahaya putih. Dia sangat menawan, dan dia yang tercepat. Di belakangnya adalah non-manusia setengah baya besar dengan bulu kuning kemasan. Dia memegang kapak kuno dan memancarkan tekanan yang menghancurkan. Lari, kita mungkin bisa bertemu dengan kelompok manusia lain. Kata seorang pria yang mengenakan baju besi hijau dalam kelompok dewa Suci Gonghuang. Meskipun dia adalah Raja Suci, pria berarmor hijau ini terluka parah. Dia telah kehilangan salah satu lengan kanannya, dan wajahnya pucat pasi. Itu adalah kelompok manusia. Dewa Suci lainnya mengungkapkan ekspresi gembira ketika mereka melihat sosok Zhao Feng, tetapi ekspresinya segera menjadi jelek. Tuan Suci Tahap Awal Tiga Dewa Suci Alam Cahaya Mistik Hati laki-laki lapis baja hijau yang kehilangan lengannya jatuh ketika dia melihat Zhao Feng. Dia menghela nafas saat dia merasakan aura dari dua Raja Suci di belakangnya. Ada total enam non-manusia mengejar mereka, termasuk dua Raja Suci. Tiga Dewa Suci yang normal tidak akan berguna menghadapi kombinasi yang menakutkan seperti itu. Zhao Feng Dewa Suci Gonghuang bereaksi berbeda dari dua lainnya, dan dia segera memanggil dengan ekspresi gembira. Kedua Raja Suci dalam kelompoknya sama-sama anggota Eselon atas dari Aula Kekaisaran Besar yang biasanya berada di pengasingan, jadi mereka tidak mengetahui situasi medan perang dengan baik. Zhao Feng Meskipun laki-laki lapis baja hijau tidak tahu penampilan Zhao Feng, dia pernah mendengar nama itu sebelumnya setelah keluar dari pengasingan. Zhao Feng, bisakah kamu membantu kami? Dewa Suci Gonghuang segera bertanya. Dia tahu dengan sangat jelas seberapa kuat Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng. Selanjutnya, ketiganya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mengharapkan Zhao Feng dan kawan-kawan untuk mengalahkan non-manusia yang mengejar mereka, jika mereka bekerja sama dengan Dewa Suci Gonghuang dan kawan-kawan, mereka setidaknya bisa mundur dengan aman. Ekspresi pria berarmor hijau yang kehilangan lengan dan Dewa Suci lainnya sedikit melunak dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Mereka memang menemukan bahwa trio di depan mereka berbeda setelah diperiksa dengan cermat. Laki-laki lapis baja hijau juga mengenali garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Apa yang kita dapatkan dari itu? Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia segera menjawab. Apa? Kamu, Dewa Suci tahap awal dalam kelompok menjadi sangat marah. Zhao Feng, kita semua manusia. Tidak masuk akal bagimu untuk membantu melawan non-manusia, kan? Ekspresi Raja Suci lapis baja hijau yang terluka menjadi gelap. Jika bukan karena dia terluka dan tidak berdaya, dia tidak akan berbicara dengan Zhao Feng dengan nada yang begitu baik. Pada saat ini, enam ahli non-manusia tiba. Dua Raja Suci terkemuka memeriksa Zhao Feng dan rekan-rekannya, dan ekspresi muram mereka melunak saat mereka mengungkapkan senyum tipis. Kupikir kamu berhasil menemukan beberapa sekutu yang tidak percaya, tapi itu hanya tiga dewa suci yang normal. Wanita non-manusia itu tersenyum jahat. Bekerja sama. Kupikir kamu berhasil menemukan beberapa sekutu yang tidak percaya, tapi itu hanya tiga dewa suci yang normal. Wanita non-manusia itu tersenyum jahat. Apa yang saya dapatkan dari itu? Zhao Feng berkata sekali lagi kepada Raja Suci Lapis Bajah Hijau yang terluka. Lagi pula, jika Zhao Feng dan rekan-rekannya akan membantu, mereka harus menghadapi enam non-manusia, termasuk dua ahli Raja Suci. Zhao Feng tidak mau melakukan hal yang berisiko untuk apa-apa. Nan Gong Sheng bahkan tidak mau repot sama sekali. Lebih jauh lagi, Raja Suci Lapis Bajah Hijau ini pasti akan berjanji untuk memberikan hadiah bantuan jika mereka bertemu Raja Suci atau demigod. Raja Suci Lapis Bajah Hijau dan kelompoknya hanya mengandalkan identitas mereka sebagai anggota Aula Kekaisaran Agung untuk memaksa Zhao Feng dan teman-temannya berkeliling. Ekspresi pria berarmor hijau dan dewa suci lainnya sangat jelek. Jika bukan karena situasinya sangat mendesak, mereka pasti sudah menyerang Zhao Feng. Menjadi anggota Eselon atas dari kekuatan bintang 4 yang mengendalikan seluruh dinasti Gan Agung, Zhao Feng benar-benar berani memeras mereka. Kami adalah anggota Eselon atas dari Grand Imperial Hall, kekuatan yang mendukung Great Gun Imperials. Apa yang kamu lakukan tidak benar. Laki-laki lapis baja hijau menekan kemarahan di dalam hatinya. Lampu hijau Raja Suci, mari kita serahkan beberapa sumber daya yang kita peroleh. Dewa Suci Gong Huang membujuk. Lagi pula, jika Zhao Feng dan perusahaan dapat menyelamatkan mereka, mereka harus menerima sesuatu sebagai kompensasi. Non-manusia ini tidak sepenuhnya lemah. Manusia sangat menarik. Anda masih bertarung di antara Anda sendiri bahkan ketika kematian ada pada Anda. Wanita hijau itu tertawa. Membunuh mereka semua. Raja Suci non-manusia lainnya mencengkeram kapaknya dan meraung saat dia segera menyerang. Non-manusia lain di belakang tertawa dingin dan mengikutinya. Jika kamu bisa mengalahkan non-manusia, kami bersedia menyerahkan 30% dari apa yang kami peroleh barusan. Melihat bahwa Raja Suci musuh telah mengambil tindakan, Lampu Hijau Raja Suci segera berbicara. Dewa Suci tahap awal lainnya mengangguk setuju. Pada kenyataannya, mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng dan teman-temannya benar-benar memiliki kemampuan untuk mengatasi bahaya kali ini. Mereka hanya ingin menggunakan Zhao Feng untuk mengulur waktu karena mereka telah mengirimkan permintaan bantuan saat mereka dikejar. 50% Kata Zhao Feng, manusia bodoh, kamu mencari kematian. Non-manusia yang memegang kapak raksasa mengungkapkan ekspresi mengerikan setelah melihat Zhao Feng dan teman-temannya terus mengobrol. Baik, 50%. Lampu Hijau Raja Suci sangat marah tetapi harus menyetujui tuntutan Zhao Feng. Kalau begitu mari kita serang bersama. Zhao Feng berkata setelah melihat mereka setuju. Bahkan jika Secret King Green Light memberi mereka segalanya, Zhao Feng tidak akan membantu jika kelompoknya harus menghadapi semua orang sendirian. Pergi, Lampu Hijau Raja Suci segera meraung. Weng, pedang panjang berwarna putih dan emas muncul di tangan kiri Secret King Green Light dan melepaskan cahaya terang. Suara mendesing. Suara mendesing. Enam manusia menyerbu ke depan. Ledakan. Nan Gong Sheng mengirimkan gelombang cahaya berwarna ungu dan darah yang berbenturan dengan pria non-manusia yang memegang kapak. Pada saat yang sama, lima manusia lainnya bertarung dengan para ahli non-manusia lainnya. Ini adalah garis keturunan dari ras spiritual. Wanita non-manusia hijau transparan langsung tahu identitas Zhao Yufei saat dia bentrok dengannya. Zhao Yufei memanggil Heaven Earth Yuan Qi dengan setiap gerakan untuk meningkatkan kekuatan gerakannya. Tiup Sein cahaya spiritual, tangan seperti batu giok Zhao Yufei melepaskan gelombang cahaya ungu yang melesat ke arah Raja Suci non-manusia hijau transparan. Di sisi lain, bentrokan antara laki-laki non-manusia yang memegang kapak dan Nan Gong Sheng menyebabkan langit dan bumi berguncang. Kapak kuno di tangan Raja Suci non-manusia memancarkan kekuatan kuat yang menekan segalanya saat menebas gelombang kehancuran. Nan Gong Sheng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia mengedarkan gumpalan kekuatan dewa jahat. Dua evil demonic clause terbentuk dan memblokir serangan Raja Suci non-manusia. Kekuatan Dewa Jahat, Nan Gong Sheng Ekspresi pria non-manusia berubah menjadi kejutan saat dia mengenali identitas Nan Gong Sheng juga. Di sisi lain, Zhao Feng bertarung dengan para Dewa Suci dari tim non-manusia. Ini adalah rencana yang telah dibuat Zhao Feng dan perusahaan sejak lama. Jika mereka bertemu dengan kelompok yang memiliki Raja Suci, Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei bertanggung jawab untuk menghentikan Raja Suci. Nan Gong Sheng memiliki kekuatan dewa jahat dan perisai kolam emas dewa di bawah standar. Menghentikan Raja Suci sendirian akan sangat mudah. Kekuatan pertempuran Zhao Yufei juga berlipat ganda di tubuh dewa karena garis keturunan ras spiritualnya. Zhao Feng terlihat paling lemah, jadi dia dengan mudah diabaikan. Dia bertanggung jawab untuk dengan cepat mengalahkan para Dewa Suci lainnya di tim non-manusia dan membalikkan keadaan. Tentu saja, taktik ini hanya bekerja melawan tim non-manusia yang memiliki paling banyak dua Raja Suci. Namun, Zhao Feng dan perusahaan hanya bisa mengandalkan taktik ini untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan lawan kecuali mereka menggunakan beberapa kartu tersembunyi mereka. Begitu mereka bertemu tim non-manusia dengan tiga atau lebih Raja Suci, Zhao Feng dan kawan-kawan akan dipaksa mundur. Langit menghancurkan petir-petir suci. Zhao Feng menggabungkan kekuatan petir angin dengan domain petir kekuatan fisik dan melepaskan telapak tangan petir berwarna kemasan. Wenghuh! Suara mendesing. Telapak petir merah kemasan raksasa mendorong ke depan dengan kekuatan ekstrim dan tekanan dari domain petir kekuatan fisik. Ledakan. Dewa suci tahap awal dan dewa suci tahap akhir di depan Zhao Feng tidak dapat menghentikan telapak tangan Zhao Feng dan terbanting ke dinding kristal di belakang mereka. Tuan suci non-manusia tahap awal hampir terbunuh segera oleh telapak tangan Zhao Feng. Senior, kita bukan lawannya. Dewa suci tahap akhir terluka dan takut pada Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah itu bisa begitu kuat? Wanita non-manusia hijau transparan itu terkejut. Kekuatan dari ketiga dewa suci alam cahaya mistik ini telah melampaui harapan mereka. Kekuatan apa? Lampu hijau Raja Suci tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei telah mencapai tahap di mana mereka bisa menghentikan Raja Suci. Kekuatan Zhao Feng juga tidak bisa diremehkan. Dari kelihatannya, jika mereka bekerja sama dengan benar, mereka bisa mengalahkan non-manusia. Besar, dewa suci Gong Huang sangat gembira. Bahkan dia tidak menyangka kekuatan ini telah mencapai tingkat seperti itu. Memikirkan kembali saat pertama kali mereka bertemu, kekuatan Zhao Feng hanya setara dengan dewa suci segudang bentuk, dan Nan Gong Sheng hanya setara dengan dewa langit penginjak suci. Klon, kedua Raja Suci non-manusia langsung melepaskan klon mereka untuk membantu dewa suci tahap akhir berurusan dengan Zhao Feng. Klon dari dua Raja Suci ini masing-masing memiliki 50% kekuatan pertempuran dari aslinya, dan setelah bekerja sama dengan Dewa Suci non-manusia tahap akhir, mereka mampu menekan Zhao Feng. Lampu hijau Raja Suci, tiruanmu. Dewa Suci Gong Huang segera bertanya. Klon saya terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan tidak bisa bertarung. Lampu hijau Raja Suci memutuskan untuk tidak mendukung Zhao Feng. Weng Hu Hu, melihat situasinya terlihat buruk, Zhao Feng segera merilis proyeksi dunia kecil ilusinya untuk melemahkan tiga non-manusia di depannya. Kesadaran kedua klon lemah, sehingga perlawanan mereka terhadap dunia kecil ilusi Zhao Feng lemah. Teknik ilusi Zhao Feng lebih kuat dalam proyeksi dunia kecilnya. Kekacauan bintang ungu. Kekacauan jiwa. Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata kirinya dan menggunakan beberapa teknik ilusi sederhana yang dia pelajari dari keluarga Ji. Kenyataannya, bakat Zhao Feng dalam Dao of Illusions melampaui bakatnya dalam teknik garis keturunan mata ofensif, dia hanya tidak benar-benar fokus padanya. Tidak bagus, bocah itu benar-benar merepotkan. Raja Suci non-manusia yang memegang kapak merasa bahwa situasinya tidak terlihat baik. Bahkan dengan bantuan klon mereka, Zhao Feng masih bisa bertarung dan perlahan-lahan mendapatkan keuntungan. Lebih jauh lagi, manusia masih memiliki tiga anggota Eselon atas dari Grand Imperial Hall yang juga tidak bisa diabaikan. Meskipun Secret King Green Light terluka parah, dia masih memiliki kekuatan pertempuran dari Secret Lord tahap akhir. Mundur, wanita non-manusia hijau transparan segera mengirim pesan kepada yang lain. Tidak perlu untuk terus berjuang dalam situasi yang buruk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua non-manusia mulai mundur pada saat yang sama, dan tidak ada manusia yang mengejar mereka. Terima kasih telah membantu, Little Brother Zhao. Dewa Suci Gong Huang segera mengucapkan terima kasih. Zhao Feng tersenyum tipis pada Dewa Suci Gong Huang sebelum beralih ke lampu hijau Raja Suci. Semoga senior ini tolong lakukan seperti yang dijanjikan. Kata Zhao Feng. Jika dua anggota Grand Imperial lainnya baru saja menyerang dengan kekuatan penuh, pertarungan akan berakhir lebih awal, tetapi Secret King Green Light hanya melihat saat dua Raja Suci non-manusia mengirimkan klon mereka dan tidak membantu. Tentu saja, Secret King Green Light menyerahkan cincin interspatial dengan sangat enggan. Secret King Green Light adalah Raja Suci dan seseorang yang memiliki banyak kekuatan di dalam Grand Imperial Hall. Dia jelas akan melakukan seperti yang dijanjikan. Zhao Feng mengambil cincin interspatial dan mengungkapkan ekspresi gembira setelah memeriksanya. 43 ramuan berharga, 16 kristal dewa di bawah standar, dan 3 kristal dewa sejati. Zhao Feng percaya bahwa Secret King Green Light pasti tidak memberikan sebanyak yang dia janjikan, tetapi jumlah sumber daya sudah melebihi harapan Zhao Feng, jadi dia tidak menyusahkan Secret King Green Light. Selamat tinggal. Zhao Feng segera mengucapkan selamat tinggal kepada Secret King Green Light setelah menyelesaikan kesepakatan mereka. Zhao Feng, Nan Gong Sheng, dan Zhao Yufei kemudian segera pergi. Beberapa aura kuat muncul di belakang lampu hijau Raja Suci segera setelah Zhao Feng dan rekan-rekannya pergi. Lampu hijau Raja Suci, apa yang terjadi? Kamu terluka. Pendatang baru adalah roh bulu Raja Suci. Dia segera bergegas ketika dia menerima permohonan bantuan dari Secret King Green Light. Kami bertemu dengan beberapa non-manusia, tetapi kelompok Zhao Feng tiba, dan kami berhasil mengalahkan non-manusia bersama-sama. Lampu hijau Raja Suci menghela nafas. Jika roh bulu Raja Suci datang lebih awal, dia tidak akan diperas oleh para junior itu. Apa? Zhao Feng. Roh bulu Raja Suci berhenti sebelum menunjukkan ekspresi bahagia. Mata Raja Suci sihai di sebelahnya juga berkedip. Brother Green Light, ke arah mana Zhao Feng menuju. Tolong beritahu aku. Roh bulu Raja Suci sangat bersemangat. Roh bulu saudara, mengapa kamu menginginkan Zhao Feng? Lampu hijau Raja Suci sangat terkejut melihat bagaimana roh bulu Raja Suci bertindak. Brother Green Light, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi Zhao Feng adalah pelakunya yang membunuh Pangeran ke-13 dan menyerang anggota Eselon atas dari Grand Imperial Hall. Roh bulu Raja Suci berkata. Tentu saja, dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia telah terluka parah oleh Zhao Feng. Junior itu sangat jahat. Dia juga memeras saya untuk sumber daya berharga yang baru saja saya peroleh. Aku akan mengikuti Brother Feather Spirit untuk menangkap bocah ini. Ekspresi Secret King Green Light berubah, dan dia tampak lebih bahagia daripada Secret King Feather Spirit. Tanpa henti, Junior itu sangat jahat. Dia juga memeras saya untuk sumber daya berharga yang baru saja saya peroleh. Aku akan mengikuti Brother Feather Spirit untuk menangkap bocah ini. Ekspresi Secret King Green Light berubah, dan dia tampak lebih bahagia daripada Secret King Feather Spirit. Roh bulu senior, bagaimana Zhao Feng bisa menjadi pelakunya yang membunuh Pangeran ke-13? Dewa Suci Gonghuang tercengang. Saat itu, beberapa orang dari pihak Kekaisaran dan Balai Perang Provinsi Lan telah menyelidiki tim Pangeran ke-9 dan memastikan bahwa Zhao Feng bukanlah orang yang membunuh Pangeran ke-13. Tetapi sekarang roh bulu Raja Suci berkata bahwa Zhao Feng pelakunya. Dewa Suci Gonghuang tidak mengerti. Dia juga muak dengan tindakan Secret King Green Light saat ini. Zhao Feng dan rekan-rekannya telah membantu mereka, dan Secret King Green Light telah menyerahkan sumber dayanya dengan benar, tapi sekarang, dia berencana untuk mencurinya kembali. Namun, karena keduanya adalah Raja Suci Alam Cahaya Mistik dan memiliki banyak kekuatan di Aula Kekaisaran Besar, Dewa Suci Gonghuang jelas tidak dapat menyinggung mereka. Huff! Apa kamu mengatakan ada yang salah dengan penyelidikanku? Alis Secret King Feather Spirit berkerut saat dia memelototi Secret Lord Gonghuang. Hukum surga dan bumi yang tak terlihat mengunci Dewa Suci Gonghuang dan sepenuhnya menekan garis keturunan dan kekuatan sucinya. Dia sekarang adalah domba yang bisa dibunuh oleh siapa saja. Ini adalah perbedaan antara Raja Suci tahap awal dan Raja Suci. Dewa Suci Gonghuang tidak ada artinya di depan roh bulu Raja Suci. Roh bulu Raja Suci khususnya adalah salah satu eksistensi yang lebih kuat dan lebih tua di antara Raja-Raja Suci. Aku akan mengikuti tiga senior. Secret Lord tahap awal lainnya dalam tim Secret King Green Light segera berbicara. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak akan bisa melarikan diri dari tiga Raja Suci, dan dia juga ingin terus mencari mayat dewa. Mengikuti tiga Raja Suci jelas lebih aman. Roh bulu saudara, mereka baru saja pergi dan menuju ke arah ini. Secret King Green Light berkata setelah makan beberapa obat penyembuhan. Ayo pergi. Kelompok Secret King Feather Spirit dan kelompok Secret King Green Light bekerja sama, dan total tujuh ahli Mystic Light Realm mengejar Zhao Feng. Mendesah. Zhao Feng, aku tidak bisa membantumu sama sekali. Dewa Suci Gonghuang menghela nafas. Dia meninggalkan grup dan bepergian sendirian sekarang, dan dia jelas tidak berani tinggal di belakang mayat dewa seperti itu. Dewa Suci Gonghuang sudah mendapatkan hadiah yang cukup, jadi dia memutuskan untuk pergi. Suara mendesing. Dewa Suci Gonghuang mundur dengan mengandalkan ingatannya tentang bagaimana mereka masuk. Di tempat lain di mayat dewa, Zhao Feng dan rekan-rekannya bergerak melalui jalur lengkap yang terbuat dari dinding kristal. Kita harus berada di tengah mayat dewa sekarang. Zhao Feng perlahan berkata, tumbuhan yang lebih dan lebih berharga dapat dilihat di mana-mana, dan dinding menjadi lebih terang dan bersinar dengan cahaya putih. Kakak Feng, di belakang kita, Zhao Yufei sepertinya merasakan sesuatu. Mendengar ini, lapisan emas samar langsung menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia memindai ke belakang. Tidak baik, lari. Zhao Feng segera berkata, apa yang terjadi? Nan Gongsheng bingung. Lampu hijau Raja Suci dan dua Raja Suci lainnya dari Aula Kerajaan Agung mengejar kita. Kata Zhao Feng, dia yakin bahwa tujuh ahli alam cahaya mistik yang mengejar mereka akan datang untuk berurusan dengannya karena roh bulu Raja Suci ada di antara mereka. Zhao Feng tidak akan takut jika itu hanya roh bulu Raja Suci, tetapi ada tiga Raja Suci di antara tujuh orang yang mengejar mereka. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng hanya bisa menahan satu Raja Suci paling banyak. Karena lawan lebih kuat dan mereka memiliki lebih banyak orang, Zhao Feng hanya bisa memilih untuk lari. Nan Gongsheng langsung tahu ada yang tidak beres setelah mendengar ini, tapi dia percaya apa yang dikatakan Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya langsung menggunakan teknik rahasia melarikan diri untuk dengan cepat melewati dinding kristal. Ada beberapa keberuntungan, tetapi mereka tidak peduli dengan itu. Tidak jauh dari mereka, aku merasakan gangguan dari kekuatan suci mereka. Dengan cara itu, mata Raja Suci Sihai yang berambut biru bersinar saat dia menyerbu ke depan. Maksud dari ketiga Raja Suci menutupi kelompok sehingga kecepatan mereka meningkat ke tingkat yang sama. Saudara Feng, mereka semakin dekat. Zhao Yufei memiliki ekspresi cemas saat dia merasakan gangguan di belakang mereka dengan Heaven Earth Yuan Qi-nya. Zhao Feng adalah yang tercepat di antara ketiganya jika dia menggunakan kilatan spasial sayap petir, dia akan lebih cepat dari Raja Suci biasa. Setelah dia adalah Nan Gongsheng, lalu Zhao Yufei. Namun, tidak masalah seberapa cepat Zhao Feng sendirian. Dia tidak bisa meninggalkan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei sendirian, kan? Zhao Feng bisa membiarkan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei memasuki dunia tata ruang berkabut, lalu melarikan diri sendiri. Kemungkinan dia bisa melarikan diri akan agak tinggi. Namun, dunia tata ruang berkabut mengandung banyak rahasia Zhao Feng, dan dia khawatir membiarkan Nan Gongsheng masuk. Bagaimanapun, kepribadian Nan Gongsheng telah banyak berubah. Saudara Feng, haruskah kita menggunakan dunia tata ruang berkabut dan pergi? Zhao Yufei berkata dengan rasa bersalah. Tidak, Zhao Feng segera menolak. Dia hanya meninggalkan tanda spasial di mana mereka masuk. Jika mereka menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk pergi, mereka akan kembali ke titik awal mereka, dan mereka telah menggunakan banyak waktu untuk mencapai pusat. Kamu pikir kamu lari ke mana? Suara roh bulu Raja Suci terdengar dari belakang saat gelombang kekuatan luar biasa menghancurkan Zhao Feng dan teman-temannya seperti tsunami. Zhao Feng dan teman-temannya sudah siap mereka langsung merilis proyeksi dunia kecil mereka. Tiga proyeksi dunia kecil yang kuat muncul di belakang kelompok Zhao Feng dan memblokir maksud dari tiga Raja Suci. Bocah ini memiliki dunia kecil lain. Lampu hijau Raja Suci sangat terkejut saat dia melihat proyeksi dunia kecil angin petir Zhao Feng. Dia ingat bahwa Zhao Feng telah menggunakan dunia kecil ilusi dalam pertempuran mereka sebelumnya. Kekuatan Little World of Wind Lightning milik Zhao Feng juga sangat kuat. Huff! Jadi bagaimana jika dunia kecilnya kuat? Pemahamannya tidak cukup tinggi, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan dunia kecil. Roh bulu Raja Suci mengejek. Ketiga Raja Suci semuanya merilis proyeksi dunia kecil mereka juga dan membentuk kekuatan yang lebih padat yang menghancurkan ruang dan maju ke depan. Ledakan, bentrokan dunia kecil menyebabkan langit dan bumi bergetar. Meskipun kelompok dunia kecil Zhao Feng kuat, roh bulu Raja Suci benar pemahaman dan kultivasi mereka tidak cukup tinggi, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan kekuatan dunia kecil mereka ke tingkat 3 Raja Suci. Namun, Zhao Feng dan rekan-rekannya menggunakan kekuatan ini untuk mempercepat. Pada saat yang sama, titik cahaya hijau muncul di tangan Zhao Feng ini adalah kupu-kupu suci ulat sutera awan. Gelombang kuat dari Secret Power muncul di dalam tubuh Cloud Silquam Saint Butterfly. Foam! Foam! Cloud Silquam Saint Butterfly merilis Dream Pollen dan sutranya secara bersamaan. Jalan di belakang Zhao Feng langsung ditutupi oleh lapisan cahaya berwarna pelangi dan serbuk sari. Zhao Feng kemudian menyingkirkan Cloud Silquam Saint Butterfly dan meminta Secret Lord Myriad Foams keluar dari Misty Spatial World. Bentuk segudang, dunia petir angin. Secret Lord Myriad Foams memfokuskan matanya dan mengubah elemen langit dan bumi. Kekuatan elemen tak terbatas dari Wind Lightning langsung muncul. Kekuatan ini sangat murni dan dapat dengan mudah dikendalikan. Zhao Feng mengendalikan proyeksi dunia kecil petir angin dan menggabungkan kekuatan unsur petir angin ke dalam tubuhnya. Weng! Sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng dan tiba-tiba melepaskan cahaya menyelaukan saat kekuatan elemen petir angin mengelilingi Zhao Feng. Pergi, Zhao Feng mengedarkan kekuatan Wind Lightning saat dia menyapu Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Secret Lord Myriad Foams dan melaju ke lorong. Dukungan sempurna, Zhao Feng tidak bisa tidak memuji. Eyes of Myriad Foams sangat berguna. Pada saat ini, seluruh kelompok Zhao Feng bepergian dengan kecepatan yang sama dengannya. Namun, dia tidak lebih cepat dari Raja Suci tanpa kilatan spasial sayap petir, dan itu hanya bisa digunakan oleh dirinya sendiri. Selain itu, pemandangannya sangat kompleks, dan dengan aura ilahi yang mengganggu mereka, kilatan spasial sayap petir sangat dibatasi dan hampir tidak dapat digunakan sama sekali bahkan jika dia ingin melarikan diri sendirian. Ledakan Kelompok tiga Raja Suci menembus lapisan serbuk sari dan sutra. Itu adalah Dewa Suci segudang bentuk. Salah satu Raja Suci berseru. Zhao Feng, beraninya kamu bekerja sama dengan bukan manusia. Tanda tanya. Roh bulu Raja Suci meraung marah. Semua orang dalam kelompok mereka melihat Dewa Suci segudang bentuk segera setelah dia muncul untuk membantu Zhao Feng. Kejar mereka. Ekspresi Secret King Green Light sangat jelek. Kemana wajah mereka akan pergi jika Zhao Feng berhasil membuangnya. Bahkan jika mereka mendapat bantuan dari Dewa Suci segudang bentuk, Zhao Feng dan teman-temannya tidak akan bisa melarikan diri. Suara mendesing. Tiga Raja Suci mengedarkan kekuatan luar biasa mereka dan mengejar mereka. Hentikan mereka. Zhao Feng memberi tahu Dewa Suci segudang bentuk. Dimengerti? Guru. Mata berwarna pelangi dari Secret Lord Myriad Foms mulai berputar. Kekuatan angin petir di belakang Zhao Feng langsung berubah menjadi kekuatan elemen berat bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatan kelompok Raja Suci melambat. Dari tiga Raja Suci, beberapa berspesialisasi dalam elemen angin atau air, tetapi tidak satupun dari mereka yang berspesialisasi dalam elemen bumi. Namun, kultivasi Secret Lord Myriad Foms terlalu rendah, sehingga ketiga Raja Suci hanya perlu membakar segumpal kekuatan suci cahaya mistik mereka, dan mereka akan dapat sepenuhnya mengabaikan perlawanan ini. Tuan, kultivasi saya terlalu rendah. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Secret Lord Myriad Foms memberi tahu Zhao Feng. Mengapa orang-orang ini mengejar kita? Ekspresi Nan Gong Sheng jelek, dan dia memancarkan aura haus darah dan kejam seolah-olah dia benar-benar ingin membunuh semua orang di belakang mereka, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi lawan mereka. Zhao Feng batuk kering. Target dari roh bulu Raja Suci dan Raja Suci berambut biru sepertinya hanya dia. Ini berarti bahwa Zhao Feng pada dasarnya menyeret Zhao Yufei dan Nan Gong Sheng. Roh bulu Raja Suci, apakah kamu yakin ingin mengejar kami? Zhao Feng bertanya dengan keras. Membuang-buang waktu untuk mengejar seseorang di dalam mayat dewa adalah pilihan yang bodoh. Huff, membunuh seorang pangeran kekaisaran dan mempermalukanku, kamu tidak punya tempat untuk lari. Roh bulu Raja Suci ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Mereka telah mengejar mereka untuk waktu yang lama. Jika mereka menyerah sekarang, mereka akan menjadi lelucon. Kalau begitu jangan salahkan aku karena melakukan ini. Nada suara Zhao Feng dingin saat dia memancarkan niat membunuh. Sua, busur perak gelap dan panah emas gelap muncul di tangan Zhao Feng. Weng, Zhao Feng meletakkan replika God Slying Arrow ke Sky Locking Bow dan menarik tali busurnya. Cahaya kemasan gelap yang menakutkan menyebar di udara saat gambar panah sepanjang 100 yard terbentuk. Kekuatan yang berfokus pada jiwa langsung menghantam tujuh ahli alam cahaya mistik. Panah pembunuh dewa, roh bulu Raja Suci ketakutan ketika dia melihat Zhao Feng mengeluarkan panah itu. Tiga Raja Suci langsung berhenti saat hati mereka bergetar. Beberapa dewa suci yang lebih lemah merasa seolah-olah jiwa mereka telah ditikam, dan mereka mulai merasakan sakit. Kaki mereka menjadi lunak, dan wajah mereka pucat ketakutan ketika mereka mendengar roh bulu Raja Suci mengucapkan kata-kata panah pembunuh dewa. Keberuntungan di tengah. Tunggu? Tidak, itu bukan panah pembunuh dewa. Roh bulu Raja Suci merasakan kekuatan di dalam panah dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan panah pembunuh dewa sejati ketika kaisar naga demigot menggunakannya pada naga ular penghancur hitam. Kekuatan itu bisa menghancurkan langit dan bumi, dan siapapun yang lebih lemah dari demigot tidak akan bisa bertahan. Bocah itu hanya menakut-nakuti kita. Roh bulu Raja Suci bersumpah. Para Raja Suci di belakang ketiga Raja Suci langsung menghela nafas ketika mereka mendengar ini. Di mana bocah ini mendapatkan replika God Slying Arrows. Raja Suci sihai bingung. Dari kelihatannya, replika God Slying Arrow yang dimiliki Zhao Feng tidak terlalu lemah, tapi pandai besi mana di dinasti Gun Lord yang bisa membuat senjata tingkat tinggi seperti itu. Zhao Feng melepaskan tali busur pada saat ini. Suara mendesing. Hantu panah emas gelap raksasa yang bisa menembus segalanya ditembakkan dengan badai emas gelap. Membela. Ekspresi roh bulu Raja Suci berubah serius saat dia berbicara. Dua Raja Suci lainnya segera mengedarkan kekuatan suci mereka dan mengaktifkan kekuatan proyeksi dunia kecil mereka. Jalurnya sangat kecil, jadi mereka tidak bisa bersembunyi dimanapun. Mereka hanya bisa mundur atau memblokir. Namun, karena dinding kristal dapat memblokir Divine Sense dan pemandangannya sangat kompleks, jika mereka mundur, Zhao Feng mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kesulitan menemukan Zhao Feng sesudahnya akan sangat sulit. Yang paling penting adalah bahwa Zhao Feng sangat dekat dengan mereka, yang meningkatkan kekuatan replika God Slying Arrow. Namun, ketiga Raja Suci percaya bahwa, selama mereka melakukan pertahanan penuh, tidak akan sulit untuk memblokir kekuatan dari replika God Slying Arrow ini. Hu Weng, tiga Raja Suci menggabungkan kekuatan proyeksi dunia kecil mereka dan membentuknya menjadi dimensi pertahanan biru tua. Tiga Raja Suci masing-masing menggunakan teknik pertahanan rahasia dengan dimensi untuk melindungi diri mereka sendiri. Bam! Panah emas gelap raksasa melesat ke depan dan melepaskan badai logam dan kilat. Retakan benar-benar muncul di dinding di dekatnya. Tidak baik, replika God Slying Arrow ini menargetkan jiwa. Roh bulu Raja Suci menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun serangan yang terbuat dari kekuatan suci cahaya mistik dapat menembus dimensi fisik dan melukai jiwa, serangan yang secara khusus menargetkan jiwa sangat berbeda. Sungguh kekuatan yang menakutkan dari God Tribulation Lightning. Bagaimana bocah ini memiliki kekuatan petir kesengsaraan dewa? Lampu hijau Raja Suci sudah terluka parah, dan dia adalah yang pertama di antara tiga Raja Suci yang jatuh. Meskipun tiga Raja Suci bisa memblokir sebagian besar kekuatan replika God Slying Arrow, serangan jiwa bisa melewati segalanya. Itu bahkan mencapai dewa suci di belakang mereka saat pemboman logam dan petir kesengsaraan dewa meledak di dimensi jiwa. Fum! Ledakan itu meredah, dan ekspresi dari tiga Raja Suci sangat jelek. Yang mengalami luka terberat adalah Secret King Green Light. Dia terluka parah sejak awal, dan dia sekarang bahkan lebih lemah. Yang dengan luka paling ringan adalah Raja Suci Sihai. Dia berspesialisasi dalam jiwa, jadi perlawanannya lebih kuat, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menghadapi pemboman petir kesengsaraan dewa dan elemen logam. Sial! Kita ditipu oleh bocah itu. Roh bulu Raja Suci terkutuk. Zhao Feng mengeluarkan replika God Slying Arrow membuat mereka takut, sehingga mereka tidak dapat menentukan kemampuan ofensifnya. Mereka menurunkan penjaga mereka ketika mereka tahu itu adalah replika, tetapi kekuatannya jauh melebihi harapan mereka. Tiga Raja Suci tahu bahwa mereka tidak bisa mengejar Zhao Feng lagi, jadi mereka hanya duduk dan menyembuhkan luka mereka. Jangan mengejar bocah itu lagi. Masih ada banyak keberuntungan di mayat dewa kita tidak bisa menyianyikan seluruh waktu kita untuknya. Saran Roh bulu Raja Suci. Dia adalah orang pertama yang menyarankan untuk membunuh Zhao Feng. Yang lain menganggupkan kepala setuju. Tapi jika kita bertemu dengannya lagi, aku akan memotongnya menjadi 10 ribu keping. Roh bulu Raja Suci memiliki ekspresi jelek saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Di tempat lain di mayat dewa, Zhao Feng melarikan diri bersama Nan Gongsheng dan Zhao Yufei segera setelah dia menembakkan replika God Slying Arrow-nya. Dia juga memerintahkan Sekret Lord Myriad Forms untuk mengubah elemen Yuan Qi di jalur, serta menghapus aura yang mereka tinggalkan saat berlari. Zhao Feng tahu bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan tiga Raja Suci hanya dengan satu replika God Slying Arrow, tapi dia tidak bisa mengeluarkan God Slying Arrow yang sebenarnya karena dia masih memiliki musuh demigod. Untuk menebusnya, dia memasukkan semua simbol God Tribulation Lightning ke dalam replika God Slying Arrow. Selain itu, kendali Zhao Feng atas God Slying Arrow berbasis jiwa lebih baik, jadi dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatannya. Ayo istirahat sebentar, Zhao Feng berkata setelah mereka berhasil melarikan diri sepenuhnya dari tiga Raja Suci. Dia menggunakan semua simbol God Tribulation Lightning-nya, jadi Zhao Feng perlu memulihkan atau serangan jiwanya tidak akan banyak berpengaruh, secara dramatis melemahkan kekuatan seluruh kelompok mereka. Tentu, Nan Gongsheng dan Zhao Yufei keduanya setuju. Bagaimanapun, Zhao Feng menyelamatkan mereka kali ini. Selain itu, jika Zhao Feng tidak berada di puncaknya, mereka berdua tidak akan mampu menangani semua bahaya di dalam mayat dewa. Zhao Feng mengeluarkan beberapa sumber daya yang membantu jiwa dari dunia tata ruang berkabut. Beberapa dari mereka berasal dari apa yang diberikan oleh Secret King Green Light kepadanya. Zhao Feng mengambil semua harta jiwa dan memberikan sisanya kepada Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Zhao Feng memilih sumber daya yang paling berguna baginya dan mulai menduplikasinya dalam dimensi mata kirinya. Zhao Feng kemudian makan beberapa ramuan dan mengedarkan teknik ilahi pemulihan jiwa. Sekarang teknik ilahi pemulihan jiwa Zhao Feng telah mencapai puncaknya, kemampuan mempertahankan jiwa dan kecepatan pemulihannya telah meningkat secara dramatis. Selain itu, jiwa Zhao Feng adalah tubuh jiwa petir, yang berarti bahwa simbol kesengsaraan dewa petir adalah bagian dari jiwa Zhao Feng. Ini berarti bahwa simbol petir kesengsaraan dewanya juga akan pulih ketika dia mengedarkan teknik ilahi pemulihan jiwa. Tentu saja, saat menyembuhkan jiwanya dan meregenerasi simbol God Tribulation Lightning-nya, Zhao Feng juga menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk melakukan banyak tugas. Kristal dewa di bawah standar muncul di tangan Zhao Feng, serta banyak sumber daya berharga yang mengandung unsur-unsur bumi, angin, dan petir. Zhao Feng telah sepenuhnya mengkonsolidasikan teknik petir angin 5 elemen pada tahap awal tingkat ke-9. Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berkultivasi, dan karena ramuan di mayat dewa sangat efektif, Earth of Wind Lightning miliknya akan menerobos ke tahap akhir. Sumber daya dalam mayat dewa juga sangat bermanfaat bagi kekuatan hidup dan tubuhnya. Saat berkultivasi, Zhao Feng juga memeriksa Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Sosok berwarna ungu dan darah mengeluarkan aura jahat dan jahat saat mulai mengembun di dunia kecil Nan Gongsheng. Nan Gongsheng tampaknya membuat tiruan. Zhao Feng melihat situasi di dalam dunia kecil Nan Gongsheng. Dengan kultivasi Nan Gongsheng, dia bisa membuat klon sejak lama, tetapi dia sibuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Di sisi lain, Zhao Yufei sedang menyempurnakan kekuatan suci cahaya mistiknya dan sesekali memakan beberapa tumbuhan untuk mendapatkan pemahaman. Keuntungan terbesar dari ras spiritual adalah sumber kekuatan mereka. Meskipun Zhao Yufei hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, kekuatan suci cahaya mistiknya sudah sebanding dengan Raja Suci. Semakin kuat kekuatan suci cahaya mistisnya, semakin kuat kekuatan garis keturunan ras spiritualnya. Zhao Feng membuka matanya sehari kemudian. Ayo pergi. Meskipun ketiganya telah memperoleh banyak dan perlu memasuki pengasingan untuk memanfaatkannya, waktu sangat berharga di mayat dewa. Mereka tidak punya waktu untuk berkultivasi di sini. Meskipun Zhao Feng belum sepenuhnya memulihkan petir kesengsaraan dewa dalam satu hari, sebagian besar telah pulih. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng keluar dari pengasingan dengan enggan. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu berdiri di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin ke udara sebelum menunjuk ke arah tertentu dengan cakarnya. Saudara Feng, saya juga merasakan gangguan yang tidak biasa dari Yuan Qi ke arah itu. Zhao Yufei berkata sambil tersenyum. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya mulai bergerak melalui labirin kristal sekali lagi. Sekarang setelah mereka tiba di pusat mayat dewa, dinding di sini sangat keras dan sulit dihancurkan. Ini berarti bahwa akan ada lebih sedikit keberuntungan. Namun, begitu mereka menemukan sesuatu, itu akan jauh lebih baik daripada keberuntungan di pinggiran. Kekayaan itu bahkan mungkin mengandung rahasia untuk menjadi dewa. Gangguan Yuan Qi menjadi lebih kuat. Zhao Yufei yakin bahwa mereka telah memilih target yang tepat. Ruang tiba-tiba meluas setelah melewati jalan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sepertinya tiba di tempat lain saat kekuatan aneh memenuhi langit dan bumi. Di tengah-tengah area ini adalah benda kristal yang sangat besar. Mereka bahkan tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Banyak ahli manusia dan non-manusia mengepung area di bawah benda kristal besar ini, termasuk para ahli demigod. Ini harus menjadi bagian tertentu dari organ internal mayat dewa. Zhao Feng mengaktifkan penglihatannya secara maksimal dan menyimpulkan setelah menggunakan kemampuan transparansinya. Ayo pergi. Ketiganya menuju ke arah sekelompok manusia di kejauhan. Manusia dan non-manusia berkumpul di bawah benda kristal besar itu. Non-manusia dipimpin oleh demigod Archana Void, seorang demigod dari Dark Capital Chult, sedangkan manusia dipimpin oleh demigod Withered Breat, seorang Grand Elder dari Sky Suspension Palace. Manusia sedikit lebih kuat, tetapi mereka harus membayar harga yang mahal untuk mengalahkan non-manusia. Selain itu, yang paling penting saat ini adalah kekayaan di dalam mayat dewa. Grup lain ada di sini. Mereka manusia. Banyak dewa suci manusia berbicara dengan gembira ketika mereka melihat Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba, tetapi mereka menggelengkan kepala ketika mereka merasakan kekuatan Zhao Feng dan rekan-rekannya. Di sisi lain, demigod Withered Breat, yang tampak seperti sepotong kayu kuno, melirik ketiganya. Zhao Feng dan teman-temannya sangat rendah hati saat mereka perlahan mendekat. Mereka tidak repot-repot dengan hal lain. Zhao Feng merasakan niat jiwa kuno dan tua semakin dekat mereka. Itu sangat tebal dan terus mengikis jiwanya. Ada niat jiwa yang sangat kuat di sana. Zhao Feng melihat benda kristal besar itu dengan gembira. Ketiganya perlahan mendekat dan duduk di bawah kristal merah samar. Mereka bisa merasakan niat aneh terpancar darinya. Semua manusia dan non-manusia yang hadir menggunakan kekuatan ini untuk meningkatkan niat jiwa mereka. Apa yang ada di sana? Zhao Feng memeriksa benda kristal besar itu. Ada banyak retakan yang menyebar ke segala arah di antara kedua kekuatan itu. Aura jiwa merah samar keluar dari celah-celah. Semakin dekat, semakin jelas seseorang bisa merasakan niat ini. Pada saat tertentu, lapisan cahaya kemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat menembus dinding kristal. 1085 Bekerja bersama Apa yang ada di sana? Lapisan cahaya kemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat melalui dinding kristal. Saat ini, Zhao Feng sepertinya melihat dunia lain. Itu adalah pohon anggur kristal merah besar yang mungkin bahkan lebih besar dari istana Kekaisaran Gan Agung. Pohon anggur ini berputar ke atas seperti pusaran air yang menembus atap dinding kristal. Ada tujuh buah berwarna pada pokok anggur. Mereka memenuhi langit seperti bintang dan menyebar ke seluruh dimensi. Namun, pokok anggur dan buahnya ditutupi oleh lapisan kristal tipis sehingga warna buahnya pun tidak dapat menembus permukaan. Tampaknya ada benda kristal besar lainnya di dimensi selain dari pohon anggur yang sangat besar juga. Tentu saja, inilah yang dilihat Zhao Feng dia tidak merasakan aura atau tekanan lain. Itu adalah dunia yang sama sekali baru. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Pohon anggur adalah tanaman terbesar yang pernah dilihat Zhao Feng dalam hidupnya. Itu seperti kerajaan misterius. Niat jiwa merah samar seharusnya berasal dari tanaman merambat. Zhao Feng menyimpulkan. Namun, ada lapisan kristal putih yang menutupi permukaan tanaman merambat. Sumber kekuatan ini mungkin bocor dari beberapa celah. Namun, jika aura yang bocor sudah sangat efektif sehingga memungkinkan para ahli Mystic Light Realm untuk mendapatkan pemahaman, sulit untuk membayangkan efek seperti apa yang akan terjadi jika seseorang berkultifasi langsung di dalam atau kemampuan unik macam apa yang dimiliki buah-buahan itu. Titik. Tepat pada saat ini, nafas layu demigot memberikan pandangan bingung ke arah Zhao Feng, dan Zhao Feng segera berhenti menggunakan cahaya transparansinya untuk memeriksa bagian dalam dari benda kristal tersebut. Napas layu senior. Apa itu? Seorang raja suci dari istana penangguhan langit di sebelah nafas layu demigot bertanya. Dia melihat nafas layu demigot menatap Zhao Feng, tapi dia tidak mengerti mengapa dewa suci tahap awal akan menarik perhatian seorang demigot. Tatapan Zhao Feng segera beralih ke tempat lain. Itu adalah ekspresi Zhao Feng membeku ketika dia melihat ke arah tertentu di kejauhan. Dia menemukan bahwa ada benda kristal besar lainnya di pinggiran. Dari kelihatannya, ada banyak benda kristal seperti ini, tapi yang ini permukaannya retak. Pengetahuan Zhao Feng berkembang sekali lagi. Ada kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam mayat dewa, tetapi tidak semua orang di sini memiliki kekuatan untuk menemukannya. Kali ini, Zhao Feng memilih untuk tetap tinggal dan menunggu waktu yang tepat karena ada dua kekuatan di sini. Keberuntungan di wilayah dalam mayat dewa jauh lebih berharga daripada kekayaan di pinggiran mayat dewa. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan buah dari tanaman merambat, hanya merasakan aura dari tanaman merambat sangat bermanfaat bagi Zhao Feng. Zhao Feng menutup matanya dan mulai berkultivasi. Dia akhirnya punya waktu untuk berkultivasi, jadi dia jelas tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia mengedarkan teknik 10 ribu pikiran ilahi dan mulai melakukan banyak tugas. Zhao Feng segera mengeluarkan beberapa sumber daya berharga dan kristal dewa di bawah standar yang diperolehnya di mayat dewa. Tuan Suci tahap awal yang sangat sedikit menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berkultivasi. Bocah itu tidak takut dia akan mati karena memamerkan kekayaannya. Beberapa dewa Suci tidak bisa tidak mengutuk ketika mereka melihat Zhao Feng begitu boros. Mereka tidak mau menghabiskan sumber daya apapun yang mereka peroleh di mayat dewa karena mereka berencana menggunakannya untuk menerobos kemacetan di masa depan. Beberapa Raja Suci dan Raja Suci telah mengarahkan pandangan mereka pada Zhao Feng, tetapi dia terus berkultivasi sendiri. Pada kenyataannya, Zhao Feng masih memiliki beberapa sumber daya unik seperti ramuan kuno dan esensi garis keturunan, tetapi mereka tidak berasal dari mayat dewa, jadi tidak cocok baginya untuk mengeluarkannya sekarang. Waktu perlahan berlalu, dan Zhao Feng benar-benar menggunakan kristal dewa dan sumber daya di bawah standar di tangannya. Usaran air kekuatan Suci di dalam tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih terang. Pada saat ini, kelompok lain mendekat dari jalur kristal yang jauh. Raja Suci non-manusia tua telah tiba. Banyak orang di daerah Zhao Feng berseru. Satu Raja Suci tidak cukup untuk memberikan keuntungan kepada non-manusia, tetapi jika beberapa Raja Suci datang, itu akan berbeda. Lagipula, Demigot hanyalah Raja Suci yang telah menyentuh kekuatan ketuhanan. Mereka bukan dewa sejati, dan perbedaan sebenarnya antara mereka dan Raja Suci tidak terlalu besar. Ekspresi Zhao Feng membeku ketika Divine Sense-nya memindai. Raja Suci non-manusia ini adalah Raja Suci Roaring Sky, yang telah mengejar Zhao Feng dan teman-temannya beberapa waktu lalu. Saat itu, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Dewa Suci Gonghuang telah bekerja sama untuk bertarung, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari Raja Suci ini. Pada akhirnya, Raja Suci Yulong dari Grand Imperial Hall tiba dan menyelamatkan mereka. Tentu saja, Secret King Roaring Sky segera menemukan Zhao Feng dan teman-temannya juga dan mengungkapkan ekspresi menghina. Aku tidak membunuhmu saat itu, tapi jika aku punya kesempatan, aku pasti akan melakukannya kali ini. Banyak orang di kedua sisi tahu bahwa Raja Suci Roaring Sky sedang berbicara tentang Zhao Feng dan teman-temannya. Lagi pula, Raja Suci jarang muncul di medan perang, jadi banyak perhatian diberikan pada penampilan setiap Raja Suci. Seorang Raja Suci manusia segera tiba juga. Itu adalah Secret King Earth Ghost dari Earth Demon Chult. Bocah itu ada di sini juga. Secret King Earth Ghost menatap Zhao Feng dengan alis berkerut. Dia sedikit takut pada Zhao Feng karena dia hampir yakin bahwa Zhao Feng memiliki banyak replika God Slying Arrows atau bahkan God Slying Arrow yang sebenarnya. Bagaimana lagi tiga Dewa Suci yang sangat sedikit berani memasuki mayat dewa sendiri? Itu akan sama dengan mencari kematian. Hantu Bumi Senior, silakan lewat sini. Hantu Suci Raja Bumi, kami akan memberitahu Anda semua yang terjadi di sini. Banyak Raja Suci dan Raja Suci manusia menyambut Hantu Bumi Raja Suci dengan hangat. Raja Suci Hantu Bumi menghindari Zhao Feng dan pergi ke depan untuk memahami situasi saat ini dari beberapa anggota Eselon atas Istana Penangguhan Langit. Pada saat tertentu, seorang tetua dengan rambut putih di sebelah demigot Witheret breat keluar dari dunia kecil mereka. Napas Layu Senior, kami siap. Penatua ini mengeluarkan beberapa bendera susunan putih. Mereka memiliki ukuran yang berbeda dan memiliki struktur yang berbeda juga. Demigot Arcane Void, ayo mulai. Demigot Witheret breat tiba-tiba berkata. Tentu, seorang pria parubaya dengan sayap hitam dan mulut tajam langsung berdiri dari sisi non-manusia. Semua orang keluar dari pengasingan dengan darah mendidih dan kegembiraan. Kita akhirnya bisa mulai sekarang. Dua demigot dan Grandmaster Array. Kami pasti akan bisa menaklukkan keberuntungan di sini. Kenyataannya, kedua demigot telah mencobanya ketika mereka pertama kali tiba, tetapi tidak berhasil. Sekarang semakin banyak ahli di sini dan mereka mendapat bantuan dari Array yang dibuat oleh Grandmaster Array. Semua orang percaya bahwa mereka akan dapat menaklukkan item kristal ini dan dapat mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Huh! Grandmaster Ki tiba-tiba membuang semua bendera Array ke udara dan mengaktifkan teknik saat dia melepaskan segel yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bendera susunan di udara tiba-tiba melepaskan kekuatan suci dan bergerak dalam sebuah pola hingga membentuk barisan yang sangat besar. Berhenti? Kata Grandmaster Ki ringan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua bendera Array yang terbang di udara tiba-tiba berhenti saat Array terbentuk. Bisakah semua orang yang hadir mengontrol Flek Array tertentu dan membantu? Itulah satu-satunya cara kita bisa menaklukkan kekayaan di sini. Grandmaster Ki tertawa dan berkata. So, so, semua grup mulai bergerak di sebelah beberapa Flek Array. Manusia dan non-manusia berhasil mengisi setiap posisi Flek Array. Menyerang. Kedua demigot memberi perintah dan mulai mengedarkan Array. Ledakan. Array itu memancarkan gelombang kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya saat semua orang mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka dan melepaskan teknik ofensif rahasia mereka. Bola lampu warna-warni kekuasaan langsung mendarat di celah kristal. Array ini sangat mendalam. Zhao Feng memegang salah satu bendera Array dan merasakan hubungan aneh dengan semua orang yang hadir. Dalam serangan tadi, kekuatan semua orang telah bergabung dan berhasil menjadi satu tingkat yang lebih kuat. Itu telah melampaui imajinasi Zhao Feng. Retakan pada kristal hanya menyebar sedikit, tetapi intent tiba-tiba menjadi lebih kuat. Semua ahli yang hadir harus menahan keinginan untuk mulai mendapatkan pemahaman. Lagi, demigot witeret breat memberi perintah. Darah semua orang yang hadir mendidih saat mereka mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka dan melepaskan rentetan serangan lagi. Bam, 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 kali ini, retakan yang sedikit lebih besar muncul di permukaan kristal, dan retakan yang lebih kecil menyebar ke segala arah. Niat yang sunyi mulai bergerak, dan itu mengguncang hati bahkan dua demigot di depan barisan. Mata semua orang berkilat ketika mereka mencoba melihat apa yang ada di dalam celah itu. Serangan terakhir, nada demigot witeret breat sangat menentukan. Manusia dan non-manusia yang hadir sangat bersemangat. Mereka jelas percaya apa yang dikatakan demigot mereka akan mampu menerobos dengan serangan terakhir ini. Peng, ledakan. Semua orang dengan tidak sabar melepaskan putaran serangan terakhir, lalu melemparkan bendera arah mereka dan bersiap untuk menyerang. Boom, retakan pada kristal langsung melebar beberapa kali dan membuka jalur kecil. Niat merah melonjak seperti tsunami dan melepaskan aura yang kuat dan sunyi. Hati-hati, Zhao Feng mengedarkan niat jiwanya dan merilis proyeksi dunia kecil ilusinya untuk menutupi Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Bam, lonjakan niat yang menakutkan keluar dari jalur dan jatuh seperti monster. Beberapa dewa suci yang tidak siap bahkan kehilangan kesadaran mereka sementara dewa suci dengan niat jiwa yang lebih kuat atau harta pertahanan merasa ada sesuatu yang salah dan langsung mulai melindungi diri mereka sendiri. Meskipun Zhao Yufei dan Nan Gongsheng dilindungi oleh dunia kecil ilusi Zhao Feng, mereka masih merasa jiwa mereka dibombardir, dan kesadaran mereka menjadi kabur. Buah dari tanaman merambat, lonjakan niat yang menakutkan keluar dari jalur dan jatuh seperti monster. Meskipun Zhao Yufei dan Nan Gongsheng dilindungi oleh dunia kecil ilusi Zhao Feng, mereka masih merasa jiwa mereka dibombardir, dan kesadaran mereka menjadi kabur. Situasi Zhao Feng jauh lebih baik. Dia memiliki jiwa yang kuat dan teknik ilahi pemulihan jiwa. Menambahkan fakta bahwa dia memiliki perlindungan mata spiritual dewa, hampir tidak ada efek pada Zhao Feng. Inten yang memenuhi area itu hanya melemah setelah waktu yang lama. Hampir 70% dari ahli yang hadir telah kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Raja suci yang tersisa yang memiliki niat jiwa atau teknik rahasia yang lebih kuat sedang tidak sehat, dan bahkan Raja suci juga tidak merasa baik. Rentetan niat ini telah membuat jiwa mereka sangat lemah. Meskipun jiwa kedua demigot sangat kuat, mereka berdiri paling depan, jadi mereka juga terpengaruh. Pada saat ini, semua ahli akhirnya mengerti. Itu karena terlalu banyak energi yang terkumpul di kristal. Sebuah lubang tiba-tiba melepaskan semua energi, menciptakan situasi ini. Namun, mereka yang masih terjaga tidak peduli tentang ini dan segera menyerbu ke dalam kristal. Zhao Feng mengedarkan kekuatan jiwanya untuk membantu Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Kakak Feng, terima kasih. Zhao Yufei segera berterima kasih kepada Zhao Feng. Niat jiwanya adalah yang terlemah dari ketiganya sudah merupakan keajaiban dia bisa tetap terjaga sekarang. Ayo pergi. Zhao Feng berkata setelah melihat bahwa mereka berdua baik-baik saja. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiganya segera menyerbu ke jalur kecil. Hem, kalian bertiga baik-baik saja. Raja Suci Roaring Skai hendak masuk ketika dia terkejut oleh Zhao Feng dan teman-temannya baik-baik saja. Bahkan beberapa Raja Suci telah terluka karena mereka lengah, tetapi ketiga Dewa Suci manusia ini berhasil mempertahankan kesadaran mereka. Jika itu masalahnya, maka matilah. Raja Suci Roaring Skai memiliki ekspresi jahat. Dari sudut pandangnya, bahkan jika ketiga Raja Suci ini berhasil memblokir inten barusan, keadaan mereka saat ini tidak akan terlalu baik. Ini terutama berlaku untuk Zhao Feng dan Zhao Yufei, yang masih berada di tahap awal alam cahaya mistik. Hu, sebuah tombak hijau tua muncul di tangan Sekret King Roaring Skai. Itu berkilauan dengan cahaya biru redup, dan sepertinya bisa mengendalikan kekuatan air. Api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng menyerang sebelum Raja Suci Roaring Skai bisa. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng sangat lemah sekarang, jadi mereka jelas bukan tandingan Sekret King Roaring Skai. Dengan demikian, Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata jiwanya segera. Ledakan, sebuah bola simbol God Tribulation Lightning yang terbakar mendarat di jiwa Sekret King Roaring Skai. Raja Suci Roaring Skai, yang baru saja mengeluarkan senjata surgawi tingkat surga, langsung terputus sebelum dia bisa menyerang. Arg, Raja Suci Roaring Skai merasa seperti jiwanya telah memasuki neraka api dan kilat saat dia menahan pemboman 10 ribu petir. Serangan ini hanya mengandung 30% dari petir kesengsaraan dewa Zhao Feng, tetapi karena Raja Suci Roaring Skai harus menghadapi niat itu beberapa saat yang lalu, jiwanya relatif lemah, jadi 30% sudah cukup untuk melukainya. Zhao Feng dan rekan-rekannya menggunakan kesempatan ini untuk memasuki kristal setelah melepaskan serangan ini. Sialan, bocah itu Zhao Feng. Sekret King Roaring Skai harus mengakui bahwa dia telah meremehkan lawannya. Pertumbuhan Zhao Feng melebihi harapannya juga. Hu, Zhao Feng dan rekan-rekannya sepertinya tiba di dunia lain saat mereka memasuki kristal raksasa. Lampu multiwarna menyala di dalam dimensi, dan inten yang mendalam memenuhi setiap inci ruang. Kekuatan hukum yang tebal dan berat menimpa mereka. Hanya dalam sekejap, ketiganya merasakan niat jiwa mereka menjadi lebih kuat, tetapi segera setelah itu, Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei merasa mereka tidak dapat menahan ritual ini. Mereka harus benar-benar berkonsentrasi atau niat mereka akan menjadi lebih lemah sampai mereka jatuh ke dalam kekuatan ini, tidak dapat memperoleh kembali kesadaran mereka. Situasinya mirip dengan ketika Zhao Feng memasukkan jiwanya ke dalam kolam alam mimpi kuno. Namun, kekuatan ini perlahan memudar, sehingga mereka yang berada di dalam kristal mungkin merasa lebih baik. Itu adalah, Zhao Yufei melihat ke arah langit. Buah-buahan berwarna-warni dapat dilihat di seberang pohon anggur, dan masing-masing memancarkan cahaya yang aneh. Orang bisa tahu bahwa itu adalah harta karun hanya dengan melihatnya, dan pada saat ini, ada buah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti bintang yang memenuhi langit. Hem, apa yang sedang terjadi? Nan Gong Sheng melompat ke udara, tetapi dia merasakan hukum menahannya yang tidak bisa dia gambarkan. Secret Lord Intent-nya juga tidak bisa bergabung ke dalam dimensi ini. Hukum langit dan bumi di sini berbeda dari zona benua. Zhao Feng merasakan dengan satu pandangan. Dimensi ini mirip dengan alam mimpi kuno, tetapi lebih padat dalam hal hukum dan niat. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melompat keluar dari dunia tata ruang berkabut dan tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Itu memeriksa sekelilingnya dengan mata hitamnya. Pada saat ini, kedua demigot berada di langit. Mereka sudah bergerak di sekitar pokok anggur, mencoba menemukan kemungkinan keberuntungan. Raja Suci dan Raja Suci tahap akhir juga menyebar dan mencoba mencari keberuntungan. Suara mendesing. Secret King Roaring Sky juga masuk, tapi dia tidak peduli dengan Zhao Feng dan teman-temannya lagi. Sebaliknya, dia terbang ke udara dan memeriksa pokok anggur, mencoba menemukan kekayaannya sendiri. Mereka yang masuk lebih dulu memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan harta karun. Dia jelas tidak akan membuang waktu yang begitu berharga untuk Zhao Feng. Pada saat tertentu, demigot witeret breat berhenti dan melambaikan tangannya. Kilatan cahaya yang dalam mendarat di buah merah. Lapisan kristal di sekitar buah merah ini sangat tipis, dan bahkan ada sedikit retakan di atasnya, tetapi kristal di sekitar buah itu tetap tidak terpengaruh oleh serangan nafas layu demigot. Napas layu, apakah kamu menemukan sesuatu? Demigot arcane void mengungkapkan senyum jahat saat sepasang sayap hitam menyebar di belakang punggungnya, dan dia menuju ke demigot witeret breat. Kamu mencari kematian. Ekspresi demigot witeret breat menjadi suram saat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan melesat ke arah demigot arcane void. Kedua demigot sedang bertarung. Jantung nan gong sheng melonjak. Kedua demigot dengan cepat beradaptasi dengan dimensi ini. Langit adalah medan pertempuran dua demigot, jadi itu telah menjadi area terlarang. Zhao Feng dan rekan-rekannya juga berpisah dan pergi mencari kekayaan mereka sendiri dengan mengandalkan keterampilan mereka sendiri. Zhao Feng pertama kali tiba di sebelah buah biru dan melepaskan gelombang intensi mata yang kuat. Cahaya kemasan samar benar-benar melihat melalui buah. Sinar cahaya yang datang dari mata kiri Zhao Feng menghilang beberapa saat kemudian. Terlalu sulit untuk menghancurkan kristal ini. Zhao Feng menyerah untuk menghancurkan kristal itu. Terlalu sulit untuk menghancurkan dinding kristal atau bahan lain yang terbuat dari kekuatan ilahi dengan kemampuan Zhao Feng saat ini. Miau Miau, kucing pencuri kecil itu berdiri di bahu Zhao Feng dan mulai melompat-lompat. Maksudmu, karena inten dari dimensi ini bocor dari tanaman merambat, pasti ada retakan di permukaan tanaman merambat. Zhao Feng langsung mengerti apa maksud kucing pencuri kecil itu. Pada kenyataannya, ini adalah kasusnya. Begitu semua orang memasuki dimensi ini, mereka mengarahkan pandangan mereka pada buah-buahan yang menakjubkan, tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan buah-buahan ini. Demigot Withered Breat menemukan buah dengan retakan di permukaan kristal dan masih tidak bisa menembusnya. Kucing pencuri kecil itu menghilang setelah memberi Zhao Feng penunjuk ini. Jelas tidak bisa hanya duduk diam di tempat seperti itu. Zhao Feng tidak peduli dan menyebarkan niatnya melalui dimensi ini. Karena hukum di dimensi ini mirip dengan alam mimpi kuno, sebagian besar niat Zhao Feng dapat dengan cepat bergabung ke dalamnya. Zhao Feng segera merasakan bahwa kekuatan niat lebih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Suara mendesing. Zhao Feng tiba di tempat tertentu di sebelah tanaman merambat dan memang merasakan retakan, dan sehelai daun menjulur keluar dari celah ini. Daun kristal ini berwarna merah, dan orang dapat dengan jelas melihat urat daun hijau tua yang mengalir melaluinya. Zhao Feng merasakan elemen kayu yang sangat jelas dan terkonsentrasi ketika dia mendekati daun ini. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan sensasi yang jelas menyapu tubuh Zhao Feng. Saat ini, semua kelelahan menghilang dari tubuh Zhao Feng. Beberapa luka kecil tersembunyi yang ditinggalkan dengan paksa menerobos kultivasinya juga benar-benar menghilang. Efek yang sangat unik, Zhao Feng benar-benar gembira. Dia dengan cepat mencabut daun itu dan mengambilnya saat tidak ada yang memperhatikan. Zhao Feng kemudian pergi ke tempat berikutnya. Retakan kali ini lebih kecil, dan sementara tidak ada daun, memahami inten di sini jauh lebih mudah. Zhao Feng melihat seorang non-manusia pada tahap akhir dari alam cahaya mistik duduk di celah kecil di tanaman merambat, tapi Zhao Feng tidak akan menyerah begitu saja. Dari daun yang baru saja diperolehnya, seolah-olah sesuatu di sini adalah harta yang berharga. Pasti ada lebih banyak harta dan sumber daya di sini. Zhao Feng mulai mengambil tindakan dan mencari di sekitar tanaman merambat, berhasil menemukan dua daun lagi di beberapa celah. Hem, hantu bumi raja suci. Zhao Feng melirik ke arah sekret King Earth Ghost di sudut tertentu. Riak samar cahaya emas menutupi mata kirinya saat dia melihat melalui tanaman merambat dan dinding kristal. Cepat, berpisah. Sekret King Earth Ghost berkata terburu-buru dengan ekspresi curiga. Dia memegang bila angin di tangannya saat dia mengergaji buah kuning. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa buah kuning ini telah terbelah dari tanaman merambat, dan itu hanya tergantung pada tanaman merambat karena serpihan kristal terakhir. Pada saat ini, Sekret King Earth Ghost terus menerus mengergaji pecahan kristal terakhir ini. Begitu kristal pecah, buah kuning akan jatuh. Pada saat inilah Zhao Feng terbang. Raja Suci Raja Bumi, biarkan aku membantumu. Zhao Feng berkata dengan niat jahat. Kompetisi intens. Raja Suci Raja Bumi, biarkan aku membantumu. Sekret King Earth Ghost tiba-tiba berhenti memotong kristal dan bergetar ketika dia mendengar ini. Ini Zhao Feng. Sekret King Earth Ghost memiliki ekspresi yang rumit dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat frustrasi hanya ada sekeping kecil kristal, tapi dia, seorang Raja Suci, bahkan tidak bisa menghancurkannya sebelum Zhao Feng menemukannya. Zhao Feng, apa yang kamu inginkan? Ekspresi Sekret King Earth Ghost menjadi muram saat dia bertanya secara langsung. Kedatangan Zhao Feng tidak menarik perhatian ahli lainnya. Lagi pula, areanya terlalu besar, dan karena hukum di sini berbeda dan sangat kuat, hanya ada sekitar 10 orang yang hadir. Beberapa telah menemukan keberuntungan mereka sendiri sementara yang lain tertarik dengan pertempuran antara dua demigod di langit. Aku ingin buah di depanmu. Zhao Feng menjawab dengan jujur. Jangan pikirkan itu. Sekret King Earth Ghost segera berkata. Bahkan jika dia waspada terhadap Zhao Feng, Raja Suci Bumi Hantu bersedia mempertaruhkan segalanya untuk buah kuning ini. Jangan panik. Jika kita menarik perhatian orang lain, buah ini mungkin akan segera menjadi milik demigods. Zhao Feng berkata dengan senyum tipis, dan Hantu Suci Raja Bumi segera berhenti menyerang pecahan kristal tipis. Bahkan jika dia bisa memotong kristal, buah ini tidak akan menjadi miliknya kecuali dia bisa membunuh Zhao Feng segera setelah dia mendapatkannya karena Zhao Feng hanya akan menyebarkan berita tentangnya, dan dia tidak akan bisa melindunginya. Ini sama untuk Zhao Feng. Jika Zhao Feng memperoleh buahnya tetapi tidak dapat menginstal Hantu Bumi Raja Suci, Hantu Bumi Raja Suci akan menyebarkan berita, dan Zhao Feng juga tidak akan dapat melindungi buah ini. Raja Suci Hantu Bumi percaya bahwa Zhao Feng tahu logika ini juga. Apa yang kamu inginkan? Raja Suci Bumi Hantu bertanya. Kita bisa berbagi buah. Meskipun Zhao Feng benar-benar menginginkan seluruh buah, dia tahu bahwa itu sangat tidak mungkin. Bahkan jika Zhao Feng mengeluarkan God Slying Arrow dan membunuh Secret King Earth Ghost, itu akan menarik perhatian semua orang. Selanjutnya, God Slying Arrow adalah kartu terbesar Zhao Feng saat ini. Jika dia menggunakannya, Zhao Feng tidak akan berani tinggal di dalam mayat dewa lebih lama lagi. Membaginya, Secret King Earth Ghost memiliki ekspresi jelek. Dia adalah Raja Suci, dan dia pertama kali menemukan buah ini, tetapi sekarang dia harus membaginya dengan Dewa Suci tahap awal. Dia tidak bisa menerimanya, tetapi ini adalah satu-satunya metode yang mungkin atau dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Meskipun Raja Suci Hantu Bumi membenci Zhao Feng, dia sangat menginginkan buah ini. Jika setengah dari buah memungkinkan dia untuk menyentuh wilayah para dewa, akan mudah untuk membunuh Zhao Feng sesudahnya. Bagus. Raja Suci Hantu Bumi menyetujui saran Zhao Feng. Setengah dari buah itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku akan melindungimu. Kamu ambil buahnya. Zhao Feng memberitahunya rencananya. Keduanya menyerang buah bersama-sama pasti akan menarik perhatian ahli lain, dan itu hanya akan menjadi lebih merepotkan. Tentu, Secret King Earth Ghost berhenti sejenak sebelum tertawa. Raja Suci Hantu Bumi akan merasa tidak nyaman jika dia yang berjaga saat Zhao Feng mengambil buahnya. Kalau begitu mulailah, semakin banyak orang yang datang. Mata Zhao Feng muram saat dia melihat ke pintu masuk, di mana dua Dewa Suci lainnya telah masuk. Para Dewa Suci yang pingsan di luar perlahan-lahan memulihkan kesadaran mereka, dan ada juga lebih banyak kelompok yang datang dengan kristal yang akan masuk. Meskipun hanya ada lebih dari selusin orang yang hadir, itu akan segera menjadi penuh sesak. Jika mereka tidak mengambil buahnya dengan cepat, para ahli lain akan segera menemukannya, dan semuanya akan berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Zhao Feng menjauh dari Hantu Bumi Raja Suci dan bersandar pada pohon anggur yang sangat besar saat dia mulai memahami niat yang bocor darinya. Karena dia adalah penutupnya, Zhao Feng jelas menciptakan banyak suara untuk menutupi gangguan Hantu Bumi Raja Suci yang memotong kristal. Weng! Zhao Feng mengedarkan teknik 10 ribu pikiran ilahi dan melepaskan gelombang niat ke dalam dimensi untuk merasakan kekuatan yang sunyi dan kuat. Dalam sekejap, semua niat tidur di udara digerakkan oleh Zhao Feng. Usaran air merah tua mulai perlahan berputar di sekitar Zhao Feng saat kekuatan niat tak terlihat bergabung ke dalam jiwanya. Niat yang kuat, Zhao Feng benar-benar berkonsentrasi dan mengedarkan teknik ilahi pemulihan jiwa pada saat yang sama. Seorang dewa suci non-manusia yang relatif dekat dengan Zhao Feng membeku sebelum mulai tertawa dingin. Bocah itu benar-benar tidak ingin hidup, kan? Dia menyerap semua inten dalam hirup pikuk. Para dewa suci lainnya mengedarkan niat jiwa mereka untuk memblokir kekuatan ini karena niat itu terlalu kuat dan mendalam. Seseorang tidak bisa tidak memasuki pemahaman, dan mereka akan melupakan semua yang terjadi di dunia luar. Aku cukup yakin Bocah ini tidak akan bisa pergi dari sini lagi. Dewa suci lainnya tertawa ketika mereka melihat tindakan Zhao Feng. Tindakan Zhao Feng saat ini sama dengan seorang raja yang memakan ramuan berharga yang ditujukan untuk para dewa suci. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang raja. Dia benar-benar tidak takut mati, kan? Tapi lebih baik begini. Secret King Earth Ghost menertawakan tindakan Zhao Feng. Jika kesadaran Zhao Feng secara tidak sengaja jatuh ke dalam niat yang sunyi dan benar-benar tertidur, maka buah itu akan menjadi miliknya dan miliknya sendiri. Sebagai asal dari segalanya, Zhao Feng jelas tahu betapa menakutkannya niat ini. Tetapi pada saat yang sama, ia berhasil dengan cepat memahami hukum dan niat yang benar-benar baru. Kekuatan ini membantu memurnikan jiwa Zhao Feng sementara bagian lain darinya meningkatkan kekuatan-kekuatan sucinya. Pada saat tertentu, Zhao Feng mengaktifkan simbol petir kesengsaraan dewa di tubuh jiwa petirnya untuk membuat jiwanya lebih lincah dan meningkatkan tingkat pemahamannya. Tentu saja, saat berkultivasi, Zhao Feng juga akan memperhatikan apa yang terjadi. Kedua demigot terkunci dalam bentrokan sengit karena buahnya. Karena itulah tidak banyak ahli yang berani mencari harta karun di langit. Demigot witeret breat, kita masing-masing mendapatkan setengah dari buahnya atau kita berdua tidak akan mendapatkan apa-apa. Demigot Archane Void terancam. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari demigot witeret breat, dia tidak perlu mengalahkannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyela dan mengganggunya. Demigot Archane Void, kamu awalnya memiliki kesempatan untuk menemukan keberuntungan lain di sini, tapi sekarang tidak. Mata redup demigot witeret breat tiba-tiba menyala. Demigot Archane Void berhenti sejenak dan merasa ada yang tidak beres. Sky Suspension Palace dulunya adalah pemimpin dunia kultivasi di Great Gun Lord Dynasty, tetapi Grand Imperial Hall mulai bangkit, dan mereka membentuk dinasti Lord dengan kombinasi banyak kekuatan lain, membuat Sky Suspension Palace jatuh. Namun, bahkan sekarang, Sky Suspension Palace adalah kekuatan bintang 4 dan kekuatan nomor 2 di dinasti Gun Lord Agung. Fondasi mereka sudah cukup untuk bersaing dengan Grand Imperial Hall jika mereka mau. Weng, pada saat tertentu, sarung tangan putih tua yang ditutupi jimat aneh muncul di tangan kanan kurus demigot witeret breat. Surga bumi Yuanki di dekatnya bergetar dan mulai berkumpul begitu sarung tangan ini muncul. Sinar cahaya putih memenuhi udara dan membentuk cakar raksasa yang mengeluarkan aura yang bisa menekan langit dan bumi. Senjata Dewa di bawah standar, tanda surga. Mata demigot Archane Void menonjol keluar. Jika seorang demigot memiliki item dewa di bawah standar, kekuatan tempur mereka akan meningkat setidaknya 40-50%. Meskipun demigot Archane Void juga seorang demigot, dia tidak memiliki item dewa di bawah standar. Setelah memakai tanda surga, demigot witeret breat melambaikan tangan kanannya, dan semburan cahaya putih menyapu ke arah demigot Archane Void. Dalam sekejap, langit itu sendiri tampak terkoyak. Kekuatan dari serangan itu cukup untuk mengejutkan dunia. Tidak baik, demigot Archane Void langsung mengeluarkan senjata pertahanan kelas surga dan membakar segumpal kekuatan ilahinya saat menggunakan teknik rahasia pertahanan. Cincin surga dan bumi, cahaya hitam tanpa batas muncul di sekitar demigot Archane Void dan membentuk penghalang hitam. Beberapa dewa suci di bawah langsung menjadi bingung saat mereka melihat seorang demigot menggunakan senjata dewa di bawah standar. Dewa suci lainnya yang memahami intent juga terganggu oleh kekuatan ekstrim ini. Kekuatan senjata dewa di bawah standar yang lengkap. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Hanya demigot yang bisa menggunakan kekuatan penuh senjata dewa di bawah standar. Ketika mereka memilikinya, kekuatan tempur mereka satu tingkat lebih tinggi. Zhao Feng akhirnya berhasil menyaksikan bentrokan antara demigot sekarang, tetapi memahami intent di sini jauh lebih berguna. Hanya dalam waktu singkat, niat jiwa Zhao Feng telah meningkat. Namun, itu menjadi kabur pada saat yang sama, seolah-olah dia akan jatuh ke gunung, langit, semua surga dan bumi yang diciptakan oleh niat ini. Niat di sini terlalu kuat. Tuan suci yang normal akan kehilangan kesadaran mereka jika mereka melakukan apa yang dilakukan Zhao Feng. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba mulai berputar dan memancarkan cahaya cemerlang, seolah-olah itu adalah sebuah karya seni. Setelah mengedarkan mata spiritual dewa, pikiran Zhao Feng langsung menjadi jernih, dan dia bisa memahami niat dengan lebih cepat. Weng, mata kiri Zhao Feng memancarkan cahaya kemasan redup yang membantunya mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang hukum dan elemen. Suara mendesing. Zhao Feng merasa seolah-olah kesadarannya telah sepenuhnya menyatu ke dalam dimensi ini, dan dia bisa merasakan kekuatan alam dengan sangat jelas. Niat jiwa bocah ini sangat kuat. Secret King Earth Ghost tidak terlalu jauh dari Zhao Feng, dan dia tercengang. Meskipun perhatian kebanyakan orang tertarik oleh pertempuran antara demigot, Raja Suci Bumi Hantu jelas bisa merasakan keadaan Zhao Feng saat ini. Setelah menggunakan kekuatan mata spiritual dewa, pikiran Zhao Feng sangat jernih, dan dia mulai memeriksa situasi dunia luar sekali lagi. Demigot Arcane Void bukan lagi tandingan demigot Withered Breat, jadi dia benar-benar dalam posisi bertahan, tapi demigot Withered Breat tidak dapat melakukan apapun pada demigot Arcane Void dalam waktu singkat. Demigot Withered Breat membiarkan demigot Arcane Void pergi, lalu menggunakan tanda surga untuk menyerang buahnya. Demigot Withered Breat akan berubah dari menyerang menjadi bertahan saat demigot Arcane Void menyerang. Dia menaruh sebagian besar perhatiannya pada buah. Retakan, retakan pada cangkang kristal buah merah langsung melebar. Tindakan kucing pencuri kecil. Demigot Arcane Void tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat demigot Withered Breat bertahan. Jika demigot Arcane Void bisa bertahan melawan demigot Withered Breat dan senjata Gat di bawah standarnya, demigot Withered Breat jelas bisa melakukan hal yang sama. Retakan, retakan pada kristal buah merah mulai membesar. Demigot Arcane Void sangat tidak sabar, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Hanya ada dua raja suci non-manusia yang hadir, dan mereka tidak berani membantu demigot Arcane Void karena ada lebih banyak ahli manusia yang hadir. Demigot Arcane Void tidak sekuat demigot Withered Breat. Zhao Feng menyadari, jelas ada perbedaan kekuatan antara demigot juga, dan sebagai grand elder dari Sky Suspension Palace, demigot Withered Breat adalah seorang ahli hanya di bawah demigot Dragon Emperor dari Grand Imperial Hall. Jika tidak ada kecelakaan, buah merah itu akan menjadi milik demigot Withered Breat. Zhao Feng perlahan berkata pada dirinya sendiri sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lain. Pada saat ini, Zhao Yufei sedang berkultivasi di sudut. Ada tablet batu giok dengan banyak cincin di dinding kristal di belakangnya. Cincin-cincin ini perlahan-lahan bergerak dan mengeluarkan aura ilahi samar yang bergabung ke dalam tubuh Zhao Yufei. Weng, tubuh sempurna Zhao Yufei bersinar dengan cahaya ungu samar yang menyebabkan semua surga bumi Yuanqi di dekatnya dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Aura ilahi, seorang dewa suci manusia tahap akhir yang dekat dengan Zhao Yufei tercengang, tetapi dia tahu identitas Zhao Yufei dan garis keturunannya, jadi dia tidak mengganggunya. Dari kelihatannya, Yufei telah menemukan kekayaannya sendiri. Zhao Feng samar-samar tersenyum. Garis darah ras spiritual Zhao Yufei sangat sensitif terhadap surga bumi Yuanqi. Meskipun dia tidak bisa menggali harta karun di dinding kristal, garis darah ras spiritualnya masih bisa menyerap energi dari tablet batu giok kristal melalui dinding. Tablet batu giok ini kemungkinan besar terkait dengan ras spiritual dalam beberapa hal. Zhao Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Nan Gongsheng. Apa yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa Nan Gongsheng telah menemukan tempat di mana dia bisa mengkonsolidasikan yayasannya dan membuat tiruan. Nan Gongsheng tiba-tiba mengakhiri kultifasinya, dan kekuatan proyeksi dunia kecilnya memudar, mengungkapkan klon yang belum sepenuhnya dibuat. Tubuh pikiran mental dewa jahat, aku akan menyerahkannya padamu. Nan Gongsheng berkata dengan tidak sabar, dan sosok berwarna ungu dan darah melintas dari tubuh Nan Gongsheng sebagai bagian dari itu memasuki klon yang tidak lengkap. Kekeke, ayo mulai. Mata klon Nan Gongsheng melintas dengan cahaya berwarna ungu dan darah yang aneh saat mengungkapkan senyum jahat. Klon Nan Gongsheng belum lengkap dan tidak memiliki banyak niat, tetapi bagian dari niat tubuh pikiran dewa jahat memasuki klon dan bergabung dengan klon, kemudian melepaskan sumber energi mental yang kuat. Ledakan, Nan Gongsheng dan tiruannya yang tidak lengkap kemudian menyerang batu raksasa tempat Nan Gongsheng berkultifasi pada saat yang sama. Orang dapat melihat bahwa ada banyak retakan pada kristal yang diserang Nan Gongsheng dan klonnya, dan di dalam retakan itu ada buah hitam. Buah hitam ini tidak memancarkan cahaya itu berbeda dari buah-buahan cerah di tanaman merambat. Bam! Nan Gongsheng dan tiruannya sama-sama menggunakan gumpalan kekuatan ilahi. Pemahaman Nan Gongsheng telah meningkat secara dramatis setelah datang ke sini, jadi kekuatan keseluruhannya meningkat dengan sangat cepat. Zhao Feng menganalisis. Selanjutnya, tubuh pikiran mental dewa jahat mengendalikan klon. Para ahli lainnya juga memperhatikan kristal tertentu, seperti yang dilakukan Nan Gongsheng. Ini karena mereka menyadari bahwa ada senjata atau harta karun di dalam kristal, tetapi karena kristal menghalangi aura, tidak ada yang yakin jenis barang apa yang ada di dalamnya. Niat Zhao Feng tiba-tiba merasakan gangguan yang unik. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan Zhao Feng. Kucing kecil pencuri Zhao Feng berbalik ke arah posisi kucing pencuri kecil itu. Pada saat ini, kucing pencuri kecil itu tersembunyi di udara. Orang normal tidak bisa melihatnya. Di depan kucing kecil pencuri itu ada batu kristal besar. Weng! Lapisan samar cahaya emas menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat semuanya. Pada saat ini, Zhao Feng melihat apa yang ada di dalam batu raksasa di depan kucing kecil pencuri itu, pedang hitam pendek dan kristal berwarna ungu dan darah. Zhao Feng hanya bisa melihat simbol begelombang pada bilah pendek, dan kristal berwarna ungu dan darah terhubung ke bagian bawah batu kristal, seolah-olah terhubung dengan semacam kekuatan. Apa yang diinginkan kucing kecil pencuri itu? Zhao Feng bingung. Dia tahu bahwa kucing kecil pencuri telah mengarahkan pandangannya pada belati hitam pendek dan kristal berwarna ungu dan darah, tetapi keduanya berada di pusat batu kristal raksasa. Tidak ada retakan pada kristal sama sekali. Bahkan jika lebih dari selusin demigot bekerja sama, mereka tidak akan mampu menembus batu kristal raksasa ini. Miau, kucing kecil pencuri itu membuka mulutnya. Hanya Zhao Feng yang tahu apa arti kucing pencuri kecil itu. Hanya satu kesempatan. Zhao Feng bergumam, tapi dia tidak mengerti apa artinya. Aliran cahaya abu-abu perak yang tersembunyi tiba-tiba muncul dari tubuh tersembunyi kucing pencuri kecil itu. Cahaya ini berputar di sekitar kucing pencuri kecil itu, dan Zhao Feng melihat bahwa sosok kucing pencuri kecil itu menjadi lebih transparan, seolah-olah teknik silumannya langsung menjadi beberapa kali lebih baik. Dari sudut pandang Zhao Feng, kucing pencuri kecil itu tidak hanya bersembunyi di luar angkasa lagi itu telah menyatu dengan hukum itu sendiri. Jika Zhao Feng tidak menggunakan kemampuan mata emasnya, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan kucing pencuri kecil itu. Dia hanya akan bisa merasakan lokasi kucing pencuri kecil dengan kontrak hewan peliharaan spiritual. Hu, kucing pencuri kecil itu menjadi tidak terlihat dan melintas ke depan dengan lembut tanpa jejak. Detik berikutnya, Zhao Feng menyadari bahwa kucing pencuri kecil itu telah memasuki kristal. Kucing pencuri kecil itu duduk di atas kristal berwarna ungu dan darah, dan cakar kirinya mendarat di bilah hitam pendek. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng benar-benar tercengang dan hampir keluar dari pengasingan. Apa itu? Secret King Earth Ghost melihat kristal raksasa yang sedang dilihat Zhao Feng, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Zhao Feng melirik ke arah hantu tanah suci raja. Dia masih belum berhasil menghancurkan pecahan kristal, tapi itu bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, Secret King Earth Ghost tidak bisa menyerang sembarangan seperti demigod Withered Breat di langit. Untuk menghentikan orang lain memperhatikan, Raja Suci Hantu Bumi harus dengan hati-hati menyerang kristal dan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Selain itu, tidak terlalu banyak waktu berlalu sejak keduanya mulai bekerja bersama. Zhao Feng tidak peduli dengan hantu tanah suci raja. Dia melihat kucing kecil pencuri itu sekali lagi. Kucing pencuri kecil itu entah bagaimana berhasil memasuki kristal raksasa. Namun, tubuh kucing pencuri kecil itu tidak bisa bergerak sama sekali, tubuhnya benar-benar tersangkut di batu kristal raksasa. Mata kucing pencuri kecil itu menoleh ke arah Zhao Feng. Meskipun tidak bisa berbicara, Zhao Feng bisa merasakan apa yang ingin dikatakan oleh kucing pencuri kecil itu. Itu pamer ke Zhao Feng. Secercah cahaya gelap muncul dari tubuh kucing pencuri kecil itu sekali lagi dan mengalirkan pedang hitam pendek itu melalui kaki kirinya. Weng, simbol begelombang pada bila hitam pendek langsung memancarkan cahaya perak. Kamu sebaiknya berhati-hati atau kamu akan terjebak di sana selamanya. Zhao Feng mengutuk. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kucing pencuri kecil itu sekali lagi. Dia tidak menyangka itu menyembunyikan keterampilan yang begitu kuat dan misterius. Hewan peliharaan terkutuk ini tidak pernah memikirkan apa yang bisa dilakukannya untuk tuannya dan malah hanya memikirkan dirinya sendiri. Bila hitam pendek yang diinginkan kucing pencuri kecil itu jelas tidak sederhana. Orang harus tahu bahwa kucing pencuri kecil itu sudah memiliki belati pembunuh bayangan dan cambuk ular naga emas gelap. Kucing pencuri kecil itu melirik Zhao Feng dan mengiriminya pesan. Baru saat itulah ekspresi Zhao Feng melunak. Zhao Feng kemudian menganggupkan kepalanya dan setuju dengan rencana kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng berbalik ke arah pintu masuk. Sebanyak tujuh sosok telah muncul. Ketujuh orang ini adalah kelompok Secret King Feather Spirit, Secret King Sihai, dan Secret King Green Light. Zhao Feng. Raja Suci Sihai segera merasakan keberadaan Zhao Feng. Bagaimanapun, posisi Zhao Feng sangat menarik perhatian, dan dia memancarkan gangguan energi mental yang kuat yang melemparkan dan mengubah niat langit dan bumi. Kita terlambat. Harta yang mudah didapat sudah diambil. Kita harus membunuhnya sekarang juga. Roh bulu Raja Suci memeriksa sekelilingnya sebelum berkata, Ayo pergi. Raja Suci Sihai memeriksa sekelilingnya juga dan setuju dengan roh bulu Raja Suci. Meskipun para dewa suci lainnya ingin menemukan harta karun atau mengolahnya, mereka tidak berani melawan tiga Raja Suci. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebanyak tujuh orang dibebankan ke Zhao Feng. Hantu suci Raja Bumi, orang-orang dari Aula Kekaisaran Agung itu menyerbu ke arah kita. Kamu harus berhenti dan mengalihkan perhatian mereka bersamaku. Zhao Feng mengirim pesan kepada Raja Suci Roh Bumi. Apa, Anda bahkan menyinggung Grand Imperial Hall? Secret King Earth Ghost tidak bisa berkata-kata, tapi apa yang dikatakan Zhao Feng benar. Mereka harus mengalihkan perhatian mereka atau buahnya akan terbuka. Zhao Feng, kamu tidak punya tempat untuk lari saat ini. Hari ini, kamu akan mati. Roh bulu Raja Suci mengungkapkan senyum sombong saat dia menyerbu. Hu, Zhao Feng segera berhenti berkultivasi dan mulai terbang ke kejauhan. Tujuh anggota Ecelon atas dari Grand Imperial Hall segera mulai mengejarnya seolah-olah mereka bertekad untuk membunuh Zhao Feng. Secret King Earth Ghost tiba-tiba muncul setelah Zhao Feng mengarahkan ketujuh orang itu pergi. Bolehkah saya bertanya mengapa Brother Feather Spirit dan Brother Sihai mengejar Little Friend Zhao? Secret King Earth Ghost tiba-tiba bertanya, dan mereka yang berasal dari Grand Imperial Hall langsung berbalik dan menatap Secret King Earth Ghost dengan kaget. Mereka tahu bahwa ada perseteruan antara kultus iblis bumi dan ola para dewa, tetapi Raja Suci Hantu Bumi sekarang berbicara mewakili Zhao Feng. Seperti ini, ketika timku tiba, kami menggabungkan kekuatan dengan kelompok Zhao Feng untuk mendapatkan harta karun itu Raja Suci Bumi Hantu harus menjelaskan. Dia dan Zhao Feng memang bekerja sama untuk mendapatkan buahnya, tetapi Raja Suci Hantu Bumi adalah penatua agung dari Sekte Iblis Bumi, dan Sekte Iblis Bumi adalah salah satu kekuatan Dao Iblis teratas di dinasti Gan Lord Agung. Yang terpenting, mereka adalah sekutu dengan Nine Darkness Palace. Sementara ketiga Raja Suci ini adalah anggota Eselon atas dari Aula Kekaisaran Agung, mereka tidak mewakili demigot dari Aula Kerajaan Agung, dan mereka tidak bertindak terlalu kuat terhadap Hantu Bumi Raja Suci. Raja Suci Hantu Bumi, bocah ini Zhao Feng memeras kita, anggota Aula Kekaisaran Besar, dan dia adalah pelaku di balik kematian Pangeran ke-13. Roh bulu Raja Suci perlahan memberitahu Hantu Tanah Suci Raja tentang kejahatan Zhao Feng. Dia percaya bahwa, selama mereka mengungkapkan ketegasan mereka untuk membunuh Zhao Feng, Grand Elder dari Earth Dimenchult akan mundur. Namun, pada saat ini Zhao Feng bahkan tidak peduli tentang apa yang dibicarakan oleh para anggota Aula Kekaisaran Agung dengan Hantu Bumi Raja Suci. Sebagai gantinya, dia membagi sebagian kesadarannya untuk memeriksa apa yang dilakukan kucing pencuri kecil itu. Perubahan tanaman merambat. Pada saat ini, tubuh kucing pencuri kecil itu benar-benar terjebak dalam kristal dan tidak bisa bergerak, tetapi aliran cahaya abu-abu perak gelap mengalir keluar dari tubuhnya dan memasuki belati hitam pendek melalui cakarnya. Weng-weng. Simbol begelombang pada belati hitam pendek menyala dengan perak dan menjadi lebih cerah. Pada titik tertentu, belati hitam pendek sedikit bergetar di dalam kristal. Zhao Feng langsung tercengang. Meskipun kucing kecil pencuri itu entah bagaimana telah memasuki kristal, ia tidak dapat bergerak, namun bilah hitam pendek itu berhasil sedikit bergetar. Apa yang membuat Zhao Feng semakin terkejut adalah bahwa kristal di sekitar bilah hitam pendek itu langsung terpotong. Orang harus tahu bahwa kristal dalam mayat dewa mengandung kekuatan fisik dan kekuatan ilahi dewa. Bahkan jika para demigot benua bekerja sama, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Namun, pada saat ini, hanya sedikit getaran dari bilah hitam pendek yang dapat memotong kristal, dan sekarang setelah kristal terpotong, cakar kucing kecil pencuri itu dapat mencengkeram bilah hitam pendek. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Zhao Feng benar-benar terdiam kucing pencuri kecil itu mencengkeram pedang hitam pendek itu dan memasukkan sedikit kekuatan ke dalamnya, dan sebuah lubang kecil terbentuk di batu kristal raksasa itu. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu bergerak di sekitar lubang kecil dengan puas, lalu menggosok bilah hitam pendek itu dengan cinta. Senjata yang diperoleh kucing pencuri kecil itu sepertinya bisa menembus kristal dengan mudah. Bukankah itu berarti saya bisa mendapatkan harta di tempat ini yang saya inginkan? Zhao Feng benar-benar tidak percaya. Mayat dewa berisi harta yang bisa membuat siapapun menjadi gila, tetapi mereka semua terperangkap di dalam kristal. Bahkan para demigot tidak dapat melakukan apapun pada kristal ini, tetapi pada saat ini, kucing kecil pencuri itu telah menggunakan pedang hitam pendek untuk menembus batu kristal. Tidak ada yang bisa mendeteksi ini kecuali seorang demigot secara aktif menggunakan divine sense mereka untuk merasakan melalui batu. Namun, hanya ada dua demigot yang hadir, dan mereka saling bertarung di udara, jadi mustahil bagi mereka untuk menemukan kucing pencuri kecil yang tersembunyi di batu acak. Kucing pencuri kecil itu lelah setelah mendapatkan pedang hitam pendek, tetapi dia juga sangat gembira. Tatapannya kemudian beralih ke kristal berwarna ungu dan darah di bawah kakinya. Ding! Su! Gelombang abu-abu gelap datang dari cakar kucing pencuri kecil itu saat menggunakan bilah hitam pendek untuk memotong kristal dan perlahan mengungkapkan kristal berwarna ungu dan darah. Zhao Feng tidak tahu apa kristal berwarna ungu dan darah itu, tetapi jika kucing pencuri kecil menyukainya, itu tidak mungkin buruk. Ding! Ding! Karena bagian dari kristal berwarna ungu dan darah itu tersembunyi di bawah tanah, kucing kecil pencuri itu harus menggali lebih dalam. Suara Sekret King Earth Ghost terdengar pada saat ini. Zhao Feng, apakah roh bulu Raja Suci mengatakan yang sebenarnya? Sekret King Earth Ghost meraung keras. Kenyataannya, dia merasa sangat tidak berdaya karena dia tidak benar-benar berani melawan Raja Suci dari Aula Kekaisaran Besar, tetapi dia harus membantu Zhao Feng. Jika Zhao Feng akan dibunuh oleh roh bulu Raja Suci dan teman-temannya, dia pasti akan mengungkap rahasia buah untuk mengulur waktu. Raja Suci Hantu Bumi tahu bahwa masalah ini sebenarnya bukan masalah besar setelah mendengarnya dari Raja Suci dari Aula Kekaisaran Besar ini. Namun, roh Suci Raja Bumi bisa merasakan ketegasan roh bulu Raja Suci untuk membunuh Zhao Feng dari suaranya. Zhao Feng, cepat dan minta maaf kepada mereka dan beri mereka beberapa sumber sebagai pembayaran. Raja Suci Hantu Bumi mengirim pesan kepada Zhao Feng secara pribadi. Para Raja Suci dari Grand Imperial Hall hanya menginginkan wajah. Selama Zhao Feng meminta maaf dengan tulus dengan Raja Suci Bumi Hantu yang mendukungnya, Raja Suci dari Aula Kekaisaran Besar ini mungkin akan melepaskan Zhao Feng. Roh bulu Raja Suci, aku sudah memberimu wajah, tetapi kamu tidak mengambilnya. Ekspresi Zhao Feng berhenti sebelum dia menjawab. Apa? Secret King Earth Ghost hampir jatuh. Zhao Feng tidak hanya tidak mengikuti sarannya, dia malah menjadi lebih sombong. Pada saat yang sama, Secret King Earth Ghost merasa ada yang tidak beres. Berbicara secara logis, menenangkan orang-orang ini dari Grand Imperial Hall dan mendapatkan buahnya adalah tugas yang paling penting saat ini, tetapi Zhao Feng tampaknya tidak ingin menyelesaikan perseteruannya dengan mereka. Secret King Earth Ghost, bukan masalah kami tidak memberimu wajah lagi. Kami akan membunuh pencuri tak tahu malu ini. Ekspresi Secret King Feather Spirit sangat muram, dan Secret King dan Secret Lord di belakangnya merasa terhina. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mencoba melarikan diri kali ini. Roh bulu Raja Suci tertawa jahat, dan dua Raja Suci lainnya segera berdiri ke depan juga. Ketiga Raja Suci semuanya merilis proyeksi dunia kecil mereka dan menyebabkan ruang menjadi kacau untuk mencegah Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk melarikan diri. Zhao Feng memiliki ekspresi yang sedikit tidak sabar saat dia melayang di udara, tetapi sebagian pikirannya masih terfokus pada kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu berhasil menggali kristal berwarna ungu dan darah sepenuhnya. Garis merah gelap sepertinya terhubung ke bagian bawahnya kucing kecil pencuri itu segera memotong talinya dengan pedang hitam pendek itu, lalu menelan kristal besar berwarna ungu dan darah itu. Ledakan, seluruh dimensi mulai bergetar, dan pohon anggur raksasa mulai bergerak. Niat yang menakutkan dilepaskan bersamaan dengan getaran tanaman merambat. Beberapa ahli yang menggunakan niat ini untuk berkultivasi langsung merasakan kesadaran mereka menjadi kabur dan tertidur. Kekuatan dari Secret King Feather Spirit dan teman-temannya langsung terpotong juga. Apa yang sedang terjadi? Kedua demigod di udara terkejut. Buah yang mereka perebutkan diciptakan oleh tanaman merambat ini, dan sekarang tanaman merambat itu bergerak. Ada yang salah. Demigod Withered Breat memiliki ekspresi muram. Bam! Nafas layu demigod membakar kekuatan suci cahaya mistiknya dan menyerang kristal yang compang kemping dengan kekuatan penuh. Bam! Retakan. Kristal di sekitar buah merah langsung hancur setelah beberapa serangan dari demigod Withered Breat. Buah merah melepaskan niat terik yang membakar langit dan bumi. Bahkan jiwa kedua demigod terluka. Bagaimana ini mungkin? Mengapa itu mudah pecah? Demigod Withered Breat tidak bisa mempercayainya. Dia menghabiskan banyak usaha di awal dan tidak bisa memecahkan kristal sama sekali, tapi sekarang dengan mudah hancur. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dia segera mengambil buah merah itu. Ledakan. Tanaman merambat mulai bergetar bahkan lebih saat buah merah dipetik. Di tempat lain, Nan Gong Sheng menyerang beberapa kristal juga ketika dia merasa kristal itu menjadi jauh lebih lemah, dan dia segera berhasil menggali buah hitam dari kristal. Pada saat yang sama, para ahli yang mencari harta karun mampu menghancurkan kristal dengan sangat mudah dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Roh bulu Raja Suci dan teman-temannya hendak menyerang Zhao Feng, tetapi mereka mulai ragu karena dinding kristal tampaknya tidak terlalu kuat lagi. Jauh lebih mudah untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di dalam dinding. Cepat. Kekuatan kristal telah menurun secara dramatis. Serang buah pada tanaman merambat. Apa yang sedang terjadi? Saya merasa seolah-olah kekuatan ilahi yang tersembunyi di dalam dinding kristal ini perlahan memudar. Kekacauan pecah karena semua ahli menjadi bingung. Ekspresi dua demigot yang bertarung di langit bergetar saat mereka masing-masing menyerang lapisan kristal di atas beberapa buah di depan mereka. Peng. Ledakan. Demigot witeret breat bisa mendapatkan buah dengan sangat cepat. Hem, niat dalam buah ini jauh lebih lemah. Demigot witeret breat sedikit bingung. Di sisi lain, demigot arcanevoid juga berhasil memperoleh buah. Namun ia merasa buah ini tidak sebaik buah merah yang diperoleh demigot witeret breat sebelumnya. Mungkinkah kekuatan di dalam buah juga menghilang? Demigot witeret breat berkata setelah berpikir sejenak. Para raja suci dan raja suci di bawah mengikuti dan mulai menyerang buah-buahan di tanaman merambat. Tetapi saat berikutnya, kristal di sekitar pohon anggur merah raksasa hancur. Weng, seluruh dimensi bergetar saat inten tanpa batas melonjak keluar dari tanaman merambat seperti binatang buas. Bahkan berhasil memutar langit dan bumi. Jiwa banyak ahli yang mencoba mendapatkan buah hancur dari ledakan niat yang tiba-tiba ini. Bahkan dua demigot di langit dengan cepat mundur dan tidak berani mendekati pohon anggur raksasa. Lari, pohon anggur ini telah dihidupkan kembali. Beberapa dewa suci yang terluka parah sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Suara mendesing. Pohon anggur raksasa berputar di udara dan melepaskan aura sunyi saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyapu dimensi. Arg, seorang dewa suci tahap awal yang melarikan diri terkena tanaman merambat yang menyapu dan segera terbunuh. Ledakan, ledakan. Kristal di bagian atas mulai pecah dan jatuh. Bahkan bagian dalam batu kristal mulai runtuh seolah-olah akan runtuh. Lari, pohon anggur ini terlalu menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua ahli di dimensi mulai mundur. Nan Gongsheng juga memilih untuk mundur setelah mendapatkan buah hitam. Zhao Feng juga keluar dari pengasingan dan dengan cepat pergi. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir merah dan terbang menuju pintu keluar. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Roh bulu Raja Suci memiliki ekspresi jelek. Mereka baru saja tiba, dan tempat ini tiba-tiba berubah menjadi area terlarang sebelum mereka dapat menemukan harta karun. Jangan biarkan anak nakal itu pergi. Sekret King Greenlight memiliki ekspresi mematikan. Buah saya, Raja Suci Hantu Bumi ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Saat ini, bahkan Demigod terpaksa mundur. Dia hanya Raja Suci yang sangat sedikit, jadi bagaimana dia bisa berani melangkah lebih jauh. Di tempat lain, kucing pencuri kecil, yang masih berada di dalam batu kristal, menggunakan bilah hitam pendek untuk memotong kristal lunak dengan mudah. Suara mendesing. Kucing pencuri kecil itu berubah menjadi seberkas cahaya perak gelap dan bergabung ke udara. Detik berikutnya, cahaya hitam melintas di sebelah buah yang telah diserang oleh Raja Suci Bumi Hantu dan memotong kristal. Buah merah kemudian menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua ahli berhasil melarikan diri keluar, tetapi belum ada yang pergi. Divine Sense dari dua demigod memasuki item kristal dan mulai memeriksa situasi di dalamnya. Namun, tidak ada yang melihat cahaya abu-abu perak melewati dinding kristal dan melarikan diri. Weng, lapisan samar emas menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia memeriksa situasi di dalamnya. Buah dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di udara dan perlahan menjadi transparan sebelum benar-benar memudar. Aura ilahi di dalam dinding juga mulai memudar. Kekuatan senjata dan herbal di dalam kristal juga memudar dan menurun dalam hal kualitas. 1090 Bahaya yang lebih besar Kekuatan yang hilang telah pergi ke bawah tanah. Mata Zhao Feng melihat semuanya. Kekuatan yang telah berada di bawah tanah bergerak melalui dinding kristal dan menuju ke arah di belakang Zhao Feng. Arah itu sepertinya, kepala mayat dewa. Ini terlalu aneh. Alis Zhao Feng berkerut. Setelah tanaman merambat di dalam kristal raksasa pulih, semua energi menghilang, termasuk semua harta di dalam kristal. Apa yang mengambil semua kekuatan ini? Zhao Feng tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah semua kekuatan ini berkumpul. Aura di luar kristal juga perlahan menghilang. Seseorang berkata, dan tatapan semua orang langsung berpaling dari kristal dan mulai memeriksa sekeliling mereka. Aura ilahi dan surga bumi Yuan Qi di udara di sekitar kristal memang memudar. Pada saat yang sama, kualitas ramuan dan harta karun yang disegel di dalam kristal juga menurun. Mungkinkah semua kekuatan di dalam mayat dewa perlahan menghilang? Pertanyaan ini muncul di benak semua orang. Kita perlu mengambil tindakan cepat dan menemukan beberapa harta sebelum semua kekayaan di mayat dewa menghilang. Seorang dewa suci manusia segera berkata, Dewa suci ini kemudian memimpin kelompoknya dan pergi. Kecepatan di mana kekuatan menghilang berbeda di tempat yang berbeda. Misalnya, kekuatan segala sesuatu di dalam kristal besar itu memudar dengan sangat cepat, tetapi kecepatan hilangnya energi di luar kristal sangat lambat. Beberapa tempat mungkin belum berubah sama sekali. Kedua demigod di langit memiliki ekspresi muram. Apa yang terjadi? Demigod Witeret Breat bergumam. Dia percaya bahwa, dengan memudarnya kekuatan mengerikan, sesuatu akan segera terjadi. Suara mendesing. Demigod Archane Void adalah yang pertama dari keduanya yang pergi. Bagaimanapun, dia sudah mencoba menghentikan nafas layu demigod di dalam dimensi kristal. Sekarang tidak ada kekayaan yang tersisa. Jika demigod Witeret Breat bekerja sama dengan ahli manusia lain yang hadir, itu akan menyebabkan banyak masalah baginya. Demigod Archane Void memimpin beberapa non-manusia dan terbang ke arah tertentu. Dia jelas bisa merasakan bahwa inilah cara kekuatan mengalir. Dengan kepergian demigod Archane Void, lebih banyak non-manusia memutuskan untuk pergi. Sekret King Roaring Sky berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak dia benar-benar ingin membunuh Zhao Feng, tetapi demigod manusia masih ada, jadi dia tidak berani melakukan apapun dan hanya bisa pergi dengan marah. Zhao Feng? Ayo pergi juga. Nan Gong Sheng membujuk. Dia telah memperoleh buah hitam di dalamnya dan dianggap relatif beruntung dibandingkan dengan yang lain. Huff! Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Harum dingin Sekret King Feather Spirit terdengar dari belakang Zhao Feng dan kawan-kawan. Serahkan semua yang kamu dapatkan. Sekret King Green Light memiliki ekspresi muram. Dari sudut pandang mereka, jika bukan karena kehadiran Zhao Feng, mereka tidak akan menuntutnya, dan mereka mungkin bisa menemukan beberapa harta karun. Sekarang kristal raksasa itu telah dihancurkan, mereka jelas tidak akan membiarkan Zhao Feng pergi begitu saja. Beberapa Raja Suci dan Raja Suci di dekatnya yang melihat ini segera pergi. Apa yang dilakukan Zhao Feng untuk menyinggung Grand Imperial Hall? Itu tiga Raja Suci dan empat Raja Suci. Beberapa Raja Suci dan Raja Suci terkejut. Dengan komposisi grup Sekret King Feather Spirit, bahkan grup dari Sky Suspension Palace tidak berani menyinggung mereka kecuali demigod Withered Breat datang bersama mereka. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan? Zhao Yufei sedikit tidak sabar. Meskipun kekuatan suci cahaya mistik dan niatnya telah meningkat, dia belum sepenuhnya mengkonsolidasikannya dan tidak memiliki peluang untuk menang. Zhao Feng, mari selesaikan perseteruan di antara kita. Sekret King Earth Ghost juga berdiri di depan. Dia sangat frustrasi karena tidak mendapatkan buah. Jika bukan karena Zhao Feng telah menyinggung anggota Grand Imperial Hall, memaksa Sekret King Earth Ghost untuk menghentikan proses memperoleh buah, dia mungkin telah mendapatkannya. Jika tiga Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung ingin membunuh Zhao Feng, hantu bumi Raja Suci tidak perlu takut untuk bergabung juga. Jika Zhao Feng menggunakan replika God Slying Arrow, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Bahkan jika Zhao Feng memiliki God Slying Arrow yang sebenarnya, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan gabungan dari empat Raja Suci dan sekelompok Raja Suci, mereka seharusnya bisa memblokirnya. Selanjutnya, Sekret King Earth Ghost juga memiliki grup dengannya yang mencakup beberapa Sekret Lord dari Earth Dimenshul. Hantu Suci Raja Bumi, Roh Bulu Raja Suci berhenti sejenak. Sekret King Earth Ghost berada di sisi Zhao Feng di dalam kristal raksasa, tapi sekarang dia berpindah sisi. Aku hanya sebentar bekerja dengan bocah ini. Sekarang setelah kita keluar, kerjasama kita jelas telah berakhir. Sekret King Earth Ghost mengungkapkan senyum jahat dan jahat, dan tiga Raja Suci dari Grand Imperial Hall mengangguk. Dari sudut pandang mereka, Zhao Feng tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap, jadi hantu bumi Raja Suci tambahan tidak akan melakukan terlalu banyak cara. Bahkan kultus iblis bumi terlibat. Aku mendengar bahwa Zhao Feng berselisih dengan sekte iblis bumi ketika dia mengejar abis iblis Dewa Suci. Beberapa Dewa Suci manusia berdiskusi saat mereka bersiap untuk menonton pertunjukan. Grand Elder Demigot Withered Breat melirik Zhao Feng, lalu memimpin para ahli dari Sky Suspension Palace dan pergi. Mereka pergi ke arah di mana kekuatan di dalam mayat Dewa berkumpul. Meskipun Demigot Withered Breat merasa ada yang tidak beres, dia harus melihatnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Roh bulu Raja Suci tertawa dan berkata setelah melihat kelompok istana penangguhan langit pergi. Pada saat ini, Zhao Feng dan rekan-rekannya menghadapi empat ahli Raja Suci dan beberapa Dewa Suci. Kombinasi ini cukup untuk menghancurkan negara adidaya bintang tiga di zona benua dengan relatif mudah. Ekspresi Nan Gongsheng berubah untuk pertama kalinya. Meskipun mereka akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan tiga Raja Suci, mereka masih bisa melawan jika mereka mengeluarkan semua kartu tersembunyi mereka. Namun, mereka sekarang menghadapi empat Raja Suci dan sekelompok Dewa Suci. Bahkan Nan Gongsheng tidak merasa ada banyak harapan, tapi dia masih secara naluriah menatap Zhao Feng, dan dia melihat ekspresi tenang. Ekspresi Nan Gongsheng bergetar. Bagaimana bisa Zhao Feng bertindak begitu tenang dalam situasi yang mengerikan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Apalagi yang dia punya di lengan bajunya. Hef! Dia hanya berpura-pura tenang. Roh bulu Raja Suci memandang Zhao Feng dan mengejek. Weng Hu! Kempat Raja Suci langsung melepaskan gelombang niat yang kuat yang bergabung ke udara dan mengunci Zhao Feng dan kawan-kawan. Ini menghentikan Zhao Feng dan teman-temannya dari menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk melarikan diri. Zhao Feng berbicara dengan benar saat keempat Raja Suci akan mengambil tindakan. Pembantuku ada di sini. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Pembantu. Ekspresi roh bulu Raja Suci membeku. Zhao Feng punya pembantu. Hef! Siapa yang bisa menyelamatkanmu saat ini? Cahaya hijau Raja Suci mengejek. Ada tiga Raja Suci dari Grand Imperial Hall dan Grand Elder of the Earth di Mencult hadir. Terlepas dari Sky Suspension Palace atau Ahli Demigod, tidak ada seorang pun di zona benua yang dapat menyelamatkan Zhao Feng sekarang. Dan menurut apa yang mereka ketahui, Zhao Feng tidak memiliki hubungan dengan Sky Suspension Palace atau Demigods manapun. Hu! Sosok emas terbang keluar dari jalur tertentu pada saat ini. Kun Yun, roh bulu Raja Suci segera berseru, dan ekspresi dari tiga Raja Suci lainnya membeku. Mereka jelas pernah mendengar tentang Kun Yun sebelumnya rupanya, dia adalah Demigod Kun Yun yang dihidupkan kembali. Saya tidak berharap Zhao Feng memiliki koneksi dengan Kun Yun. Kun Yun tidak sederhana. Beberapa Dewa Suci yang menyaksikan di dekatnya juga tercengang. Kun Yun dulunya adalah seorang Demigod, dan bahkan Grand Imperial Hall tidak ingin menyinggung seorang Demigod tanpa alasan, apalagi tiga Raja Suci yang tidak dapat mewakili seluruh Grand Imperial Hall. Itu dia. Nan Gong Sheng juga membeku. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng begitu tenang. Dari kelihatannya, Zhao Feng sudah mengirim pesan kepada Kun Yun sejak lama. Pada saat ini, Kun Yun sekarang adalah Raja Suci. Tetapi dalam hal kekuatan sejati, dia mungkin adalah Raja Suci terkuat di dinasti penguasa. Jika Kun Yun bergabung dengan kelompok mereka, mereka tidak perlu takut dengan musuh di depan. Zhao Yufei juga menghela nafas. Kamu akhirnya di sini. Zhao Feng memandang Kun Yun. Zhao Feng telah merasakan bahwa Kun Yun ada di dekatnya segera setelah mereka keluar dari dimensi kristal setelah menggunakan token. Itulah mengapa Zhao Feng tidak terburu-buru untuk pergi. Kalian semua bisa bercinta. Aku akan melihat siapa yang berani menyakitinya. Kun Yun terbang dan langsung melepaskan kekuatan fisik yang kuat. Maksud dari empat Raja Suci langsung bubar. Kun Yun senior, saya adalah penatua dari Grand Imperial Hall. Zhao Feng memeras Grand Imperial Hall dan membunuh pangeran ke-13 roh bulu Raja Suci mengungkapkan ekspresi hormat saat dia mulai menjelaskan. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah kau tidak mendengarku menyuruhmu pergi? Kun Yun meraung tidak sabar, dan ekspresi keempat Raja Suci menjadi jelek. Meskipun Kun Yun adalah Raja Suci seperti mereka, tekanan yang Kun Yun berikan pada mereka saat ini sangat kuat. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia merasa sangat aneh saat melihat Kun Yun yang tidak sabar. Dia awalnya mengira bahwa Kun Yun hanya akan membantunya menangani bahaya, namun di sini dia meneriaki sekelompok Raja Suci dari Aula Kekaisaran Besar dan tidak memberi mereka wajah sama sekali demi dia. Saat Zhao Feng sedang merenung, sosok lain terbang keluar dari jalur asal Kun Yun. Ledakan, niat yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan hati semua ahli yang hadir jatuh saat mereka merasakan garis keturunan dan kekuatan suci mereka ditekan. Demigot non manusia, seorang dewa suci di dekatnya berseru. Kun Yun, menurutmu kemana kamu berlari? Demigot non manusia meraung, menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergetar. Ekspresinya tiba-tiba membeku sesaat setelah melihat Zhao Feng di sebelah Kun Yun, lalu dia mulai tertawa terbahak-bahak. Kamu pasti Zhao Feng. Demigot non manusia ini menatap Zhao Feng dengan niat membunuh. Keganasan setengah dewa, mata Zhao Feng melotot saat dia menelan ludahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Kun Yun bertindak begitu tidak sabar seorang demigot mengejarnya. Namun, yang benar-benar membuat Zhao Feng frustrasi adalah bahwa demigot yang mengejar Kun Yun adalah demigot ferocity. Jika Zhao Feng tahu ini masalahnya, dia akan melarikan diri bersama Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei setelah keluar dari kristal. Sekarang, bahaya di depan mereka bahkan lebih buruk. Mengejar demigot. Kamu pasti Zhao Feng. Demigot non manusia memandang Zhao Feng dengan niat membunuh. Tapi dia tidak melakukan gerakan gegabuh karena ada banyak ahli manusia yang hadir. Dia mengenal para raja suci dari Aula Kerajaan Agung juga. Jika semua ahli manusia ini bekerja sama, demigot ferocity tidak akan bisa melakukan apapun pada Zhao Feng dan Kun Yun, dan dia harus pergi. Bagaimanapun, seorang demigot hanyalah raja suci yang sangat kuat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka telah menyentuh domain kekuatan ilahi atau bahwa niat mereka telah mencapai tingkat dewa sejati. Zhao Feng, kamu berseteru dengan demigot ferocity. Kun Yun berhenti sejenak sebelum menatap Zhao Feng. Kun Yun, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hadiah apapun kali ini. Zhao Feng berkata dengan sikap dingin. Kun Yun merasa sangat tidak berdaya dia tidak tahu ini akan terjadi. Meskipun Kun Yun telah memperoleh banyak kekayaan di dalam mayat dewa, tidak ada yang menyelesaikan masalahnya menjadi dewa. Jadi Kun Yun sangat membutuhkan sumber daya yang dimiliki Zhao Feng. Dewa suci manusia di dekatnya merasa bahwa situasinya menjadi buruk dan mulai berkumpul bersama. Hanya raja suci yang bisa melawan demigot non-manusia ini, tapi untungnya, ada beberapa raja suci manusia yang hadir, dan tiga dari mereka berasal dari Aula Kekaisaran Besar. Oleh karena itu, hampir semua manusia suci mulai berkumpul menuju kelompok Grand Imperial Hall untuk mencari perlindungan. Tiga raja suci dan raja suci hantu bumi di depan Zhao Feng mulai berpikir. Mereka jelas bisa mengatakan bahwa demigot ferocity berselisih dengan Zhao Feng, tetapi karena mereka semua adalah manusia, mereka harus bekerja sama dan melawan demigot ferocity bersama. Namun, jika mereka melakukan itu, itu berarti membantu Zhao Feng. Selanjutnya, setelah membantu Zhao Feng menyingkirkan bahaya, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadapnya. Mundur, roh bulu raja suci memimpin kelompok itu dan mulai menjauh dari Zhao Feng. The Grand Imperial Hall memiliki perseteruan dengan Zhao Feng, mereka berencana untuk menyerahkan dia. Terus, selama kita bisa bertahan, semuanya baik-baik saja. Itu adalah demigot non-manusia. Kita perlu mengandalkan kekuatan Grand Imperial Hall. Para dewa suci manusia di dekatnya jelas tahu apa yang para raja suci dari Aula Kekaisaran Agung pikirkan. Meskipun mereka berpikir bahwa manusia harus bekerja sama pada saat ini dan bertarung melawan non-manusia, mereka tidak berani mengatakan itu kepada Raja Suci dari Aula Kekaisaran Besar. He hei, Grand Imperial Hall benar-benar tahu apa yang baik untuk mereka. Demigot Ferocity tertawa mengerikan. Ketika dia tiba, dia tahu bahwa ada masalah antara Zhao Feng dan para ahli dari Aula Kekaisaran Besar. Namun, dari kelihatannya, masalah ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Pada saat kritis, Grand Imperial Hall benar-benar menyerah pada Zhao Feng dan teman-temannya. Kalian berdua bisa mati. Demigot Ferocity tiba-tiba melangkah maju. Ledakan, langit dan bumi bergetar ketika inten tanpa batas mulai beredar, dan gumpalan kekuatan ilahi yang menakutkan meledak di udara. Demigot Ferocity langsung tiba di hadapan Kun Yun dan Zhao Feng dan melepaskan tekanan yang menghancurkan terhadap mereka. Bam! Cahaya kemasan melintas di sekitar tubuh Kun Yun saat jimat emas misterius memancarkan kekuatan fisik mengerikan yang memenuhi langit. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng bukanlah tandingan Demigot Ferocity. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit tekanan dan aura, mereka merasa seperti berada di rawa saat dihancurkan oleh gunung. Itu sangat sulit bagi mereka bahkan untuk bernapas. Ini adalah ahli Demigot. Zhao Feng mengaktifkan garis keturunan Blood Devil Sun dan Secret Lightning Body saat dia nyaris tidak bisa berbicara. Meskipun ketiganya telah membuat peningkatan dalam dimensi kristal, itu hanya dalam hal inten. Mereka masih merasa sangat kecil melawan tekanan seorang Demigot. Lari! Zhao Feng segera berkata, Weng! Dua kekuatan menyebar dari punggung Zhao Feng. Salah satunya hitam dan kacau sementara yang lain ungu dan mendalam. Zhao Feng menggunakan kekuatan dua proyeksi dunia kecilnya untuk melawan tekanan Demigot ini. Zhao Yufei jelas tahu bahwa Demigot Ferocity hanya menargetkan Kun Yun dan Zhao Feng, tapi dia tidak akan meninggalkan Zhao Feng. Hu! Tubuh Zhao Yufei mulai terbakar, dan dia sepertinya berubah menjadi meteor yang menggerakkan surga bumi Yuanqi di dekatnya. Sialan! Nan Gongsheng merasa tidak berdaya. Meskipun target Demigot Ferocity hanya Kun Yun dan Zhao Feng, dia tidak bisa berpisah dari Zhao Feng atau dia akan menghadapi para ahli dari Grand Imperial Hall saja. Weng! Cahaya ilahi ungu yang kacau juga melonjak keluar dari tubuh Nan Gongsheng. Ketiganya merilis total empat proyeksi dunia kecil. Kekuatannya cukup untuk membuat para ahli Raja Suci yang lebih tua mundur. Ledakan! Bagian dari niat Demigot Ferocity disingkirkan oleh empat dunia kecil yang kuat ini, dan Kun Yun langsung merasa jauh lebih baik saat dia menghadapi Demigot Ferocity di depan. Telapak penyegel langit, Kun Yun mengaktifkan kekuatan fisiknya dan perlahan-lahan mengulurkan beberapa lusin telapak tangan. Hu! Hu! Beberapa lusin telapak tangan emas bergabung ke surga dan bumi dan tampaknya benar-benar menghilang, tetapi pada kenyataannya, kekuatan teknik telapak tangan ini mengenai inten tak terlihat Demigot Ferocity dan menyegel sebagian kekuatannya. Pada saat yang sama, itu juga memutuskan hubungan antara Demigot Ferocity dan intennya. Pergi! Kun Yun mengikuti Zhao Feng dan teman-temannya dan mencoba melarikan diri menggunakan kesempatan ini. Hu! Tidak ada dari kalian yang berani berpikir untuk melarikan diri kali ini. Demigot Ferocity sedikit terkejut. Kekuatan gabungan dari keempatnya benar-benar menghalangi niatnya. Namun, dia masih senang karena manusia lain tidak membantu Kun Yun atau Zhao Feng. Ini berarti dia bisa membunuh Kun Yun dan Zhao Feng sambil menyelamatkan Dewa Suci segudang bentuk pada saat yang bersamaan. Para Dewa Suci lainnya masih bingung setelah Kun Yun, Zhao Feng, dan Demigot Ferocity pergi. Mereka benar-benar bisa melawan seorang Demigot. Seseorang berseru kaget. Memang, Kun Yun dan tiga Dewa Suci baru saja berhasil melarikan diri dari seorang Demigot. Itu hanya karena Kun Yun. Kun Yun sendiri dulunya adalah seorang Demigot. Seorang Dewa Suci tahap awal tampaknya tidak terlalu mengejutkan. Kun Yun memainkan peran yang sangat penting dalam pelarian mereka. Niat Kun Yun sangat kuat, tapi masih agak jauh dibandingkan dengan seorang Demigot. Namun, meskipun kekuatan Zhao Feng dan teman-temannya lemah, itu membuat Kun Yun menghela nafas dan melepaskan Sky Sealing Palem. Huff! Aku tidak percaya mereka bisa selamat dari pengejaran Demigot. Roh bulu Raja Suci mendengus. Dia hanya merasa tidak mau bahwa Zhao Feng tidak akan mati dengan tangannya sendiri. Aku akan pergi sekarang. Raja Suci Hantu Bumi merasa sedikit tidak nyaman dan berpisah dengan Raja Suci dari Aula Kerajaan Agung. Dia awalnya berpikir bahwa, setelah bekerja sama dengan Grand Imperial Hall, dia pasti akan bisa membunuh Zhao Feng, tetapi kecelakaan aneh seperti itu terjadi. Meskipun dia juga berpikir bahwa Zhao Feng pasti akan dibunuh oleh Demigot, Raja Suci Bumi Hantu merasa tidak nyaman bahwa dia tidak akan dapat secara pribadi mengkonfirmasi kematian Zhao Feng. Zhao Feng, Kun Yun, dan teman-temannya melaju melalui jalur labirin kristal. Kun Yun, ambil bagian belakang. Zhao Feng berkata langsung, Kun Yun benar-benar ingin mengutuk Zhao Feng, tetapi dia hanya bisa melakukan apa yang diminta. Dari empat yang hadir, dia adalah satu-satunya yang bisa memblokir serangan dari Demigot di belakang mereka. Kun Yun juga menemukan bahwa Zhao Feng dan teman-temannya menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Jika mereka berempat bekerja sama, mereka mungkin bisa memblokir Demigot Ferocity, tetapi jika salah satu dari tiga lainnya mati, situasinya akan berubah menjadi buruk. Oleh karena itu, Kun Yun harus mengambil kembali agar hal ini tidak terjadi. Ledakan keganasan langit, kekuatan suci cahaya mistik yang berisi gumpalan kekuatan ilahi melonjak dari tubuh Demigot Ferocity. Ledakan, gambar gajah coklat tua muncul di sekelilingnya. Gajah raksasa itu mengaum dan melepaskan ledakan yang melewati dimensi mental dan fisik. Ledakan, 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 ledakan mengerikan meninggalkan garis retakan di jalur kristal yang sempit. Langit menyegel delapan belas telapak tangan. Kun Yun meraung saat dia benar-benar melepaskan kekuatan garis keturunannya. Hu, hu, cahaya kemasan melintas di sekujur tubuhnya. Jiwanya dan Demigot Inten bergabung bersama saat dia melepaskan delapan belas telapak tangan emas yang mendorong ke arah gelombang kehancuran. Kun Yun orang pembawa sial. Demigot Ferocity tidak bisa menahan kutukan saat dia merasakan kekuatan serangannya mulai melemah. Kun Yun akan menggunakan teknik mendalam ini setiap kali untuk melemahkan serangan sebelum menggunakan tubuhnya yang kuat, niat, dan teknik rahasia pertahanan untuk memblokir serangan secara langsung. Jika bukan itu masalahnya, Kun Yun pasti sudah terbunuh sejak lama. Ledakan, Kun Yun berhasil menerima serangan Demigot Ferocity secara langsung setelah itu dilemahkan oleh sky ceiling palemnya dan dunia kecil Zhao Feng dan kawan-kawan. Kucing kecil pencuri Zhao Feng mulai berkomunikasi dengan kucing pencuri kecil yang tersembunyi di dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng telah melihat seberapa kuat pedang hitam pendek itu. Itu bisa dengan mudah mengiris kristal yang bahkan Demigot tidak bisa hancurkan. Jadi, itu pasti memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Demigot. Kucing pencuri kecil itu segera melambaikan cakarnya dan menggelengkan kepalanya. Kucing pencuri kecil itu memberi isyarat bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak dapat menggunakan kekuatan pedang hitam pendek itu. Pada saat yang sama, ia juga menolak menyerahkan pedang hitam pendek itu. Zhao Feng merasa tidak berdaya, tetapi menurut pemeriksaannya, kucing kecil pencuri itu memang merasa lemah. Sepertinya itu tidak berbohong padanya. Weng bom, ledakan. Sementara serangan dari Demigot Ferocity diblokir, Demigot Ferocity segera berhasil mengejar karena dia jauh lebih cepat dari mereka. Mari kita serang bersama dan paksa dia kembali. Zhao Feng segera berkata, serang Demigot. Hati Nan Gongsheng dan Zhao Yufei sedikit bergetar, dan mereka merasa bersemangat. Tinju gemetar langit. Kun Yun tertawa saat dia mengaktifkan garis keturunan kekuatan fisiknya. Dia memadatkan kekuatan tak terbatas ke dalam tinjunya dan meninju. Bola cahaya kemasan yang memancarkan kekuatan yang menggetarkan surga melesat ke arah Demigot Ferocity. Langit kekacauan setan jahat. Cahaya ungu kemuliaan spiritual. Nan Gongsheng dan Zhao Yufei juga menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat. Langit menghancurkan petir-petir suci. Zhao Feng menggabungkan kekuatan dunia kecil petir angin dan domain petir kekuatan fisiknya ke telapak tangannya dan melepaskan sambaran petir emas merah yang terwujud. Zhao Feng memadatkan serangan ini secara maksimal sehingga tidak mengenai dinding. Kamu berani melawan. Ekspresi Demigot Ferocity membeku. Suara mendesing. Sebuah kapak merah tua compang kemping raksasa muncul di tangan Demigot Ferocity. Meskipun compang kemping, itu mengeluarkan aura sengit. Tebasan keganasan langit. Demigot Ferocity sedikit marah saat dia menebas dengan senjata di tangannya. Busur cahaya merah langsung menghancurkan serangan yang datang padanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Zhao Feng, yang hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, tetapi Zhao Feng memiliki dua rekan bersamanya, dan kekuatan ketiganya telah melebihi harapannya. Menambahkan Kun Yun, mereka memang sedikit merepotkan. Kepala mayat dewa, Demigot Ferocity memegang kapaknya yang compang kemping dan menghancurkan serangan lawannya. Kapak raksasanya adalah senjata dewa di bawah standar, tapi itu rusak dan tidak sekuat yang seharusnya. Namun, meskipun demikian, kekuatan kapak merah tua raksasa ini melampaui senjata kelas surga. Langit menyegel delapan belas telapak tangan. Kun Yun menggunakan teknik ini lagi menggunakan kesempatan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya kemasan melintas di sekujur tubuhnya saat dia melepaskan Demigot Inten di dalam tubuhnya dan mengeluarkan delapan belas hantu palem emas di sekitar Demigot Ferocity. Meskipun teknik Kun Yun tidak dapat benar-benar mengancam Demigot Ferocity, itu bisa membatasi dirinya. So, So, Zhao Feng, Kun Yun, dan teman-temannya menggunakan kesempatan ini untuk terbang. Untuk meningkatkan kecepatan mereka, Zhao Feng memanggil Secret Lord Myriad Forms. Segudang bentuk dunia petir angin. Mata Secret Lord Myriad Forms langsung mengubah lingkungan dan memasok Zhao Feng dengan kekuatan Wind Lightning murni tanpa akhir. Hu, sayap petir merah Zhao Feng bersinar dengan cahaya yang lebih terang saat kecepatannya langsung berlipat ganda, dan dia melarikan diri bersama Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei. Niat Kun Yun sangat kuat, jadi dia tidak lebih lambat dari Zhao Feng. Jadi seperti itu, kamu berhasil mengendalikan Dewa Suci segudang bentuk. Kun Yun tahu bahwa Zhao Feng telah menggunakan segel hati gelap untuk mengendalikan bentuk segudang Dewa Suci. Bagaimanapun, dia pernah dikendalikan dengan cara yang sama oleh Zhao Feng. Perlombaan manusia gajah jelas sangat mementingkan bakat dan garis keturunan Secret Lord Myriad Forms. Alasan mengapa Demigod Ferocity mengejar Zhao Feng adalah untuk menyelamatkan Secret Lord Myriad Forms. Beraninya kamu menggunakan formulir segudang. Tanda tanya. Demigod Ferocity meraung marah ketika dia melihat ini, menyebabkan dinding kristal di dekatnya bergetar. Kecepatan cahaya ilahi. Demigod Ferocity melambaikan tangannya, dan gumpalan Divine Power mengelilingi tubuhnya. Suara mendesing. Demigod Ferocity mengabaikan semua perlawanan setelah ditutupi oleh cahaya suci. Dia seperti seberkas cahaya saat dia dengan cepat bergerak melalui labirin kristal. Langit menyegel 18 telapak tangan. Kun Yun melepaskan sekelompok telapak tangan emas setengah transparan sekali lagi. Tapi kali ini, mereka tidak terlalu efektif ketika mereka mendarat melawan Demigod Ferocity. Kun Yun, mati. Demigod Ferocity mengangkat kapak kuno yang compang kemping di tangannya dan menyalurkan gelombang kekuatan suci cahaya mistik dan kekuatan ilahi ke dalamnya saat dia menebas seberkas cahaya merah tua. Ledakan. Sebuah lubang muncul di langit-langit kristal. Dinding kristal di dekatnya juga bergetar saat seberkas cahaya merah gelap muncul di hadapan kelompok itu. Tidak bagus? Demigod Ferocity menyerang dengan kekuatan penuh sekarang. Zhao Feng merasakan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi bahkan sebelum serangan Demigod Ferocity tiba. Sensasi menyengat menyapu tubuhnya. Serangan Demigod Ferocity mengandung sejumlah besar divine power. Kapak merah tua di tangannya juga unik. Undet tua, suatu hari aku akan pulih ke peringkat Demigod. Kun Yun juga merasakan bahaya hidup atau mati. Weng. Cahaya kemasan muncul dari tubuh Kun Yun dan menyatu menjadi sebuah gelang tua berwarna abu-abu di lengan kirinya. Perlindungan langit kekacauan. Kun Yun segera berdiri ke depan saat pelindung tangan di lengan kirinya mengeluarkan seberkas cahaya emas putih. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Usaran air putih dan emas perlahan muncul di sekitar tubuh Kun Yun. Itu berkedip dengan jimat yang tak terhitung jumlahnya dan mengusir semua kekuatan di dekatnya. Bam. Serangan Demigod Ferocity menciptakan bunyi gedebuk saat mendarat di penghalang emas putih di sekitar Kun Yun. Weng Sua. Penghalang emas putih di sekitar Kun Yun mulai berputar dengan cepat dan mengarahkan energi besar dari kekuatan Demigod Ferocity menjauh. Namun, serangan Demigod Ferocity sangat kuat cahaya emas putih yang berputar di sekitar Kun Yun mulai melambat, seolah-olah akan berhenti bergerak. Item Dewa di bawah standar. Demigod Ferocity menatap pergelangan tangan Kun Yun, dan keserakahan melintas di matanya. Meskipun itu hanya item Dewa di bawah standar, hanya kekuatan ilahi yang bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Kun Yun masih seorang Raja Suci, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi apapun kecuali dalam keadaan darurat. Tebasan keganasan langit, Demigod Ferocity melepaskan gelombang merah gelap sekali lagi. Dia benar-benar menginginkan item Dewa Kun Yun yang di bawah standar. Pada saat ini, Nan Gong Sheng muncul di belakang Kun Yun sambil memegang perisai hijau perunggu dengan binatang yang diukir di atasnya. Nan Gong Sheng mengedarkan gumpalan kekuatan jahatnya ke dalam perisai kolam emas. Weng bom. Raungan terdengar dari perisai hijau perunggu saat kepala binatang terbentuk dan menyelimuti cahaya emas putih di sekitar Kun Yun. Ledakan. Serangan Demigod Ferocity dilemahkan oleh item Dewa di bawah standar pertahanan Nan Gong Sheng, kemudian sepenuhnya diblokir oleh penjaga pergelangan tangan Kun Yun. Item Dewa di bawah standar lainnya. Hati Demigod Ferocity bergetar, dan dia tercengang. Dia adalah seorang Demigod dan hanya memiliki satu senjata Dewa di bawah standar yang compang kemping, tetapi Raja Suci dan Dewa Suci tahap akhir di depannya masing-masing mengeluarkan item Dewa pertahanan di bawah standar. Masuk akal untuk dua item Dewa di bawah standar untuk menghentikan serangannya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki item Dewa di bawah standar. Demigod Ferocity memasuki hirup pikuk. Selama dia bisa membunuh keduanya, dia akan bisa mendapatkan dua item Dewa di bawah standar. Hanya kekuatan ilahi yang dapat sepenuhnya melepaskan potensi item Dewa di bawah standar. Kekuatan ilahi yang bisa digunakan Nan Gong Sheng dan Kun Yun terbatas, jadi mereka jelas tidak bisa menggunakan item Dewa di bawah standar mereka selamanya. Jadi, bahkan jika mereka memiliki item Dewa di bawah standar, yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang sedikit lebih lama. Namun, pada saat ini, cahaya yang menusuk menembus tubuh Demigod Ferocity dan membuat jiwanya bergetar. Apa? Ekspresi Demigod Ferocity sedikit berubah saat dia melihat ke belakang Nan Gong Sheng dan Kun Yun pada Zhao Feng. Benghuh! Sebuah panah emas gelap raksasa yang tampaknya mampu menembus segala sesuatu melesat ke arahnya. Kun Yun dan Nan Gong Sheng berhasil menghindari serangan replika God Slying Arrow sejak Zhao Feng memperingatkan mereka sebelumnya. Ledakan! Replika God Slying Arrow mendarat dengan sempurna di tubuh Demigod Ferocity dan melepaskan badai Destruction dan God Tribulation Lightning yang mengerikan. Pergi! Zhao Feng meraung. Dia tidak mengharapkan replika God Slying Arrow untuk melakukan banyak kerusakan pada Demigod Ferocity. Zhao Feng, Aku tidak menyangka kamu memiliki kartu tersembunyi seperti itu. Kun Yun tersenyum dan berkata, Orang harus tahu bahwa Zhao Feng hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, tetapi kekuatan panah itu cukup untuk membunuh Raja Suci tahap akhir dan melukai Raja Suci. Kartu tersembunyi seperti itu adalah langkah pembunuhan yang menakutkan bagi para Dewa Suci tahap awal yang normal. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja menggunakan teknik terbang sayap petir saat dia menyapunan Gong Sheng dan Zhao Yufei dan melarikan diri. Kenyataannya, Zhao Feng bisa saja menggunakan God Slying Arrow atau Mystic Spatial World untuk melarikan diri dari Demigod Ferocity. Namun, God Slying Arrow adalah kartu pembunuhan terbesar Zhao Feng, jadi dia tidak akan menggunakannya sampai saat terakhir. Adapun dunia tata ruang berkabut, menggunakannya berarti kembali ke pintu masuk, membuang banyak waktu. Saat ini, kita sedang menuju ke arah kepala mayat dewa. Banyak manusia dan non-manusia harus dikumpulkan di sana. Pada saat itu, Demigod Ferocity seharusnya tidak berani melakukan apapun pada kita. Zhao Feng memberi tahu yang lain rencananya. Kun Yun juga merasakan bahwa kekuatan di bagian-bagian tertentu dari mayat dewa itu perlahan-lahan bergerak ke arah kepala. Namun, masih ada jarak yang jauh dari sini ke kepala mayat dewa. Kita bisa meminta bantuan Demigod manusia jika kita melihatnya di jalan. Zhao Feng melanjutkan. Meskipun dia tidak terkait dengan salah satu Demigod di dinasti Gan Lord Agung, mereka semua adalah manusia dan tidak ingin melihat Zhao Feng dan teman-temannya dikejar-kejar oleh Demigod non-manusia. Riak samar emas menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia mengamati dinding di sekitarnya. Sekarang kekuatan di dalam dinding kristal ini melemah, Zhao Feng jelas bisa melihat menembus lebih banyak dinding. Namun, Zhao Feng masih belum menemukan manusia Demigod yang kuat. Dia menemukan beberapa kelompok manusia, tetapi tidak satupun dari mereka akan memiliki keberanian untuk membantunya melawan Demigod non-manusia. Zhao Feng memilih rute yang menghindari sebanyak mungkin ahli non-manusia. Ledakan, tekanan mengerikan muncul di belakang mereka sekali lagi dan dengan cepat mendekati Zhao Feng dan teman-temannya. Pada saat yang sama, di bagian lain dari mayat dewa, niat mata yang mengejutkan terpancar dari seorang tetua berbaju abu-abu saat garis hitam muncul di matanya yang redup. Di sebelahnya ada beberapa lusin orang berjubah hitam. Orang-orang berjubah hitam ini semuanya memiliki aura yang kuat bahkan ada dua raja suci. Roh kristal darah Yao berkilauan dengan cahaya merah kemasan dan memiliki urat merah. Itu berdiri di depan beberapa lusin orang berjubah hitam. The Blood Crystal Yao Spirit memegang mutiara emas putih yang bersinar yang berisi jimat emas yang dalam di dalamnya. Kamu ingin barang dewa di bawah standar ini? Seberkas cahaya emas putih melesat keluar dari mutiara emas putih Blood Crystal Yao Spirit menuju sekelompok orang berjubah hitam. Dalam sekejap, semua orang berjubah hitam dihancurkan oleh cahaya emas putih yang memancarkan aura ilahi. Namun, saat berikutnya, orang-orang berjubah hitam yang hancur ini mulai berubah. Mata kiri sesepuh berjubah abu-abu tiba-tiba berkedut seolah merasakan sesuatu. Zhao Feng, jangan mati terlalu dini. Penatua berbaju abu-abu tertawa ketika dia melihat roh kristal darah Yao raksasa di depannya. Di tempat lain, di dalam gua kristal di dekat kepala mayat dewa, ada danau merah kristal. Ikan Yao dan monster yang terbuat dari air berwarna merah kristal berenang di dalam danau. Ikan Yao, mati. Lima sosok dengan aura dingin dan menakutkan berdiri di sekitar ikan Yao merah kristal transparan. Ledakan. Lima ahli demonik dao mengepung ikan Yao dan melepaskan serangan demonik dao yang menghancurkan. Wu, ikan Yao merah kristal menjerit dalam kesedihan dan melepaskan riak kekuatan jiwa yang membuat hati seseorang bergetar. Itu juga menyebabkan jiwa para ahli dao iblis di dekatnya bergetar. Minggir, seorang tetua yang memancarkan api iblis berkata dengan dingin di belakang kelimanya. Penatua Agung. Penatua Kamuhai. Lima ahli dao iblis segera mundur. Sembilan cahaya iblis kegelapan. Demigod Yuhai mencibir dingin dan melepaskan seberkas divine power hitam pekat yang kental. Sinar cahaya hitam ini membawa tekanan mengerikan di sampingnya dan menembus ruang itu sendiri saat menusuk ikan Yao. Hati lima ahli dao iblis menjadi dingin ketika mereka melihat ikan kristal darah Yao tenggelam kembali ke danau. Mereka dengan hormat memandang Demigod Yuhai. Ayo menuju ke kepala mayat dewa. Mata Demigod Yuhai berkilauan dengan cahaya dingin. Sayang sekali saya tidak bisa melihat Zhao Feng. Saya harap dia akan berhasil sampai di kepala mayat dewa hidup-hidup. Demigod Yuhai mengungkapkan senyum mematikan. Bekerja sama. Zhao Feng, Kun Yun, dan teman-temannya melaju melalui jalur kristal di mayat dewa. Tekanan dari Demigod Ferocity perlahan meredah dari belakang. Zhao Feng, dia mengejar. Kun Yun berkata dengan nada mencoba. Bahkan jika dia dan Nan Gongsheng mampu memblokir serangan Demigod Ferocity, mereka tidak bisa menggunakan banyak Divine Power, jadi itu tidak akan bertahan lama. Menjadi defensif sepanjang waktu tidak ada gunanya selama Demigod Ferocity terus mengejar mereka, mereka akhirnya akan terbunuh. Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Jika ini terus berlanjut, dia harus menggunakan God Slying Arrow yang asli, tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu hanya akan melukai Demigod Ferocity paling banyak. Hem, kelompok manusia itu. Tatapan Zhao Feng melewati beberapa lusin dinding kristal dan melihat sebuah kelompok. Zhao Feng tidak benar-benar memiliki hubungan dengan Raja Suci dari dinasti Gan Agung, dan kelompok Raja Suci yang normal tidak akan berani membantu Zhao Feng melawan Demigod non-manusia. Namun, pemimpin grup ini adalah Grand Elder Dark Screen of Black Screen Corner. Zhao Feng merasa bahwa layar gelap Raja Suci mungkin akan membantunya, dan layar gelap Raja Suci adalah salah satu Raja Suci yang lebih kuat seperti roh bulu Raja Suci. Pergi, Zhao Feng mengubah rute grup sedikit. Grand Elder, kekuatan super dari kedua dinasti Lord telah berkumpul di kepala mayat dewa kami mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak bagian. Kata seorang tetua dari kelompok Black Screen Corner. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Layar gelap Raja Suci berkata, Bagian dari energi dalam mayat dewa sedang menuju ke kepala, jadi pasti ada semacam rahasia yang terlibat. Jika Black Screen Corner melewatkan keberuntungan di sana, itu akan menjadi kesalahan Secret King Dark Screen. Selain itu, Black Screen Corner adalah kekuatan netral. Mereka tidak menyinggung pasukan manapun, jadi akan sangat mudah bagi mereka untuk bergabung dengan pasukan lain. Tepat pada saat ini, layar gelap Raja Suci tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Zhao Feng. Divine Sense dari Secret King Dark Screen melewati dinding kristal dan melihat sosok Zhao Feng. Teman kecil Zhao juga berencana menuju ke kepala mayat dewa. Layar gelap Raja Suci bertanya dengan main-main. Dia terkejut bahwa Zhao Feng berhasil bertahan sampai sekarang setelah memasuki mayat dewa, tetapi Zhao Feng masih ingin pergi ke kepala mayat dewa. Dia benar-benar tidak tahu kata kematian, bukan. Kun Yun. Ekspresi layar gelap Raja Suci berubah ketika dia melihat sosok emas di belakang Zhao Feng. Black Screen Corner menghususkan diri dalam pembunuhan dan intel, jadi mereka jelas tahu banyak tentang sejarah dan latar belakang Kun Yun. Black Screen Corner sudah menduga bahwa Zhao Feng dan Kun Yun sangat terkait, tetapi dia tidak berharap mereka bersama dalam mayat dewa. Layar gelap senior, tolong bantu saya. Zhao Feng berkata dengan keras sebelum dia tiba. Selama itu dalam kemampuanku, aku jelas akan membantumu. Layar gelap Raja Suci membelai janggutnya. Tidak peduli apa, Zhao Feng telah memberinya pil pemurnian darah suci roh yang sangat berharga. Kelompok Zhao Feng juga termasuk ahli seperti Kun Yun, yang berarti bahwa kekuatan keseluruhan kelompok Zhao Feng kira-kira sama dengannya, sehingga mereka dapat bekerja sama. Segera setelah layar gelap Raja Suci selesai mengatakan itu, kelompok layar gelap Raja Suci merasakan tekanan destruktif perlahan turun. Layar gelap senior, tolong bantu kami menangani demigod non-manusia ini. Zhao Feng tiba di sebelah layar gelap Raja Suci dan menyelesaikan kalimatnya. Sebuah ledakan keras kemudian terdengar saat demigod ferocity muncul di hadapan mereka. Tekanannya seperti gunung yang menimpa semua orang, dan mereka tidak dapat bernapas dengan benar. Beberapa dewa suci yang lebih lemah dalam kelompok layar gelap Raja Suci bahkan tidak bisa berdiri. Keganasan setengah dewa, seorang dewa suci dari kelompok layar gelap Raja Suci berseru saat dia jatuh ke tanah. Bahkan layar gelap Raja Suci bingung dan sangat terkejut. Dia terkejut bahwa Zhao Feng dan teman-temannya masih hidup setelah dikejar oleh seorang demigod. Bahkan jika kelompok Zhao Feng termasuk Kun Yun, mereka seharusnya tidak bertahan melawan demigod. Hehehe, kupikir kamu mungkin telah menemukan beberapa pembantu yang kuat, tetapi mereka hanya sekelompok semut. Demigod ferocity memandang kelompok Black Screen Corner dengan jijik. Salah satu dewa suci dalam kelompok itu bahkan tidak bisa memblokir intennya. Hanya layar gelap Raja Suci yang agak memasuki matanya. Ekspresi Secret King Dark Screen membeku ketika dia mendengar ini dan berbicara dengan nada muram, rencana apa yang kamu punya. Zhao Feng dan kawan-kawan berhasil melarikan diri ke sini bahkan setelah dikejar oleh seorang demigod. Namun, tidak ada gunanya kecuali Zhao Feng dan kawan-kawan punya rencana untuk memblokir demigod non-manusia ini. Kun Yun dulunya adalah seorang demigod dan sekarang telah pulih ke peringkat Raja Suci, jadi kekuatan sejatinya pasti sangat hebat. Secret King Dark Screen juga ingin mencoba melawan demigod. Tentu saja aku punya rencana. Zhao Feng tersenyum tipis dan mengeluarkan beberapa bendera arah hitam. Arah Evil Deat Yin Spirit dari sembilan istana kegelapan. Layar gelap Raja Suci sangat luas dan mengenali sejarah bendera susunan Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng melemparkan tiga bendera ke layar gelap Raja Suci, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei. Arai roh kematian jahat Yin ini adalah yang digunakan oleh Dewa Suci Istana Sembilan kegelapan ketika mereka mencoba membunuh Zhao Feng beberapa waktu lalu, tetapi empat Dewa Suci yang mencoba membunuh Zhao Feng malah terbunuh. Dengan demikian, susunan mereka jelas menjadi milik Zhao Feng. Kalian semua, mundur. Secret King Dark Screen segera memerintahkan kelompok Black Screen Corner. Tuan Suci yang normal tidak berguna di depan seorang demigod. So, so, so. Anggota Black Screen Corner lainnya segera mundur beberapa mil setelah mendengar apa yang dikatakan Grand Elder mereka. Zhao Feng dan rekan-rekannya kemudian mengedarkan kekuatan Suci cahaya mistik mereka dan mengaktifkan bendera susunan. Hu, empat bendera arah hitam kemudian berdiri di udara dan dibakar dengan kekuatan Ghost Dao Hitam. Kemudian, tangisan dari hantu dan monster yang bisa membuat bulu kuduk berdiri mulai muncul. Dalam sekejap, cahaya hitam melesat ke langit seolah-olah bendera susunan adalah empat tiang raksasa yang mencapai langit. Weng, cahaya berwarna hitam dan darah menutupi segalanya dalam jarak beberapa mil saat penghalang api hitam terbentuk di sekitar Zhao Feng, layar gelap Raja Suci, dan teman-temannya. Kun Yun, kamu bertanggung jawab untuk menghentikan demigod. Kami akan mendukungmu. Zhao Feng segera berkata, hanya Kun Yun dan layar gelap Raja Suci yang benar-benar mampu menghentikan keganasan demigod, dan Kun Yun lebih kuat dari layar gelap Raja Suci. Oke, Kun Yun segera setuju. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memiliki susunan yang begitu dalam. Arai bisa menggabungkan kekuatan keempat orang ini bersama-sama. Membunuh Raja Suci yang normal akan sangat mudah. Dengan susunan yang begitu menakutkan, bukan tidak mungkin bagi Kun Yun untuk menghadapi demigod ferocity secara langsung. Layar gelap senior, Anda akan menjadi pengontrol utama arai roh kematian jahat yin ini. Zhao Feng memberi tahu layar gelap Raja Suci. Arai Evil Deat Yin Spirit adalah arai demonik dao yang jahat. Layar gelap Raja Suci akan dapat memanfaatkan kekuatan paling banyak darinya. Aktifkan arai pembunuhan, kata Zhao Feng. Seseorang akan segera tahu bagaimana menggunakan arai selama mereka menggabungkan kesadaran mereka ke dalamnya. Mereka semua menggunakan teknik khusus dan membanting telapak tangan mereka ke bendera arai hitam yang terbakar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Monster yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi mengerikan memperpanjang cakar putih mengerikan mereka dari dimensi neraka berwarna hitam dan darah. Monster-monster ini perlahan bergabung dan membentuk monster hantu kerangka besar yang menutupi sebagian besar susunan. Kamu ingin menghentikanku dengan arai menyebalkan ini. Demigod Ferocity mengungkapkan ekspresi menghina saat dia melepaskan gelombang kekuatan merah tua. Telapak penyegel langit. Kun Yun segera mengambil tindakan dan melemahkan serangan Demigod Ferocity. Kelompok empat kemudian mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka dalam hirup pikuk. Aura hantu melonjak dalam barisan saat monster hantu kerangka itu mengulurkan cakar putihnya yang mengerikan untuk memblokir ledakan merah tua. Weng Bom Seluruh arai bergetar karena semua kekuatan di dalamnya melonjak ke langit. Kelompok empat itu sebenarnya mampu memblokir serangan Demigod Ferocity. Meskipun mereka berhasil menghentikan serangan Demigod Ferocity terakhir kali, itu hanya karena item dewa mereka di bawah standar. Arai Evil Deat Yin Spirit dikenal karena kemampuannya yang mengulur-ulur waktu, tetapi juga bisa berubah menjadi susunan pembunuhan. Sementara itu, yang memegang flag arai akan dilindungi oleh seluruh arai. Layar gelap Raja Suci telah mendengar tentang susunan Istana Sembilan Kegelapan ini sebelumnya. Huff, jika kamu kehilangan satu orang saja, susunan itu tidak akan berguna. Demigod Ferocity menjadi marah setelah melihat serangannya berhenti. Tebasan keganasan langit Kali ini, Demigod Ferocity tidak menyerang seluruh arai. Sebaliknya, dia menargetkan satu orang. Yufei, Zhao Feng bisa menebak siapa yang akan diserang oleh Demigod Ferocity bahkan sebelum dia melakukannya. Weng Bom Ledakan Ledakan Raksasa Kekuatan Merah Gelap menebas Zhao Yufei dengan momentum yang kuat. Bahkan jika Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual dan pertahanan yang kuat, bahkan tubuh seseorang dari ras spiritual mungkin benar-benar dihancurkan oleh kekuatan ilahi yang terkandung dalam serangan Demigod Ferocity. Nan Gongsheng, pinjamkan aku perisai kolam emas. Zhao Feng berkata langsung. Nan Gongsheng ragu-ragu sejenak sebelum memberikan perisai kolam emas kepada Zhao Feng. Sua, Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan Sekret Lord Myriad Foms muncul di posisi Zhao Feng untuk mengambil alih bendera arai. Sementara itu, Zhao Feng mengepakkan sayapnya secara maksimal dan tiba di samping Zhao Yufei sambil memegang perisai kolam emas. Kepala binatang yang mengeram tiba-tiba muncul di langit. Pada saat yang sama, cakar monster hantu kerangka bekerja sama dengan kekuatan item dewa di bawah standar untuk memblokir serangan Demigod Ferocity. Ukulan mengguncang langit. Menggunakan kesempatan ini, Kun Yun mengaktifkan garis keturunan kekuatan fisiknya dan menggunakan gumpalan kekuatan ilahi saat dia meninju. Bola cahaya keemasan yang menyala memancarkan niat yang bisa mengguncang langit dan bumi saat melesat ke arah Demigod Ferocity. Bam! Zhao Feng berhasil memblokir serangan Demigod Ferocity dengan item dewa di bawah standar dan kekuatan arah roh kematian jahat yin. Uff! Zhao Feng memuntahkan seteguk darah segar saat rasa sakit menjalari tubuhnya. Zhao Feng tidak memiliki kekuatan ilahi, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata dewa di bawah standar. Di sisi lain, serangan Kun Yun mendarat di Demigod Ferocity dan berhasil mendorong yang terakhir beberapa lusin langkah ke dinding kristal di belakangnya. Meskipun Kun Yun hanyalah seorang raja suci, dia memiliki pemahaman yang tinggi dan mampu melukai keganasan Demigod dengan kekuatan ilahinya. Kakak Feng! Zhao Yufei berteriak saat matanya berkaca-kaca. Saya baik-baik saja. Zhao Feng segera menggunakan air dan kayu dari petir angin untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hebat! Kami berhasil melukai undet tua itu. Kun Yun merasa sangat sombong. Serangannya akhirnya berhasil melukai Demigod Ferocity untuk pertama kalinya. Layar gelap raja suci tersenyum tipis. Bertarung melawan Demigod dan bahkan berhasil melukainya adalah rekor pertarungan terbaiknya sejauh ini dalam hidupnya. Para dewa suci lainnya dari black screen corner yang bersembunyi di belakang mengambil napas dingin saat mata mereka melotot. Dalam hati mereka, Demigod adalah eksistensi legendaris, tak terkalahkan. Tapi sekarang, Grand Elder mereka berhasil menghentikan Demigod non-manusia dan bahkan melukainya. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Melarikan diri, aku akan membunuh kalian semua. Suara marah Demigod Ferocity terdengar dari belakang mereka. Ledakan, Demigod Ferocity melepaskan cahaya kuning tua yang berat. Ini adalah kekuatan proyeksi dunia kecilnya, dan itu menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap saat kekuatan yang berat dan kuat turun. Hu, Kun Yun segera merilis proyeksi dunia kecilnya juga, dan cahaya hijau keemasan mulai menyebar dari dunia kecilnya saat ia melawan dunia kecil Demigod Ferocity. Wang, Zhao Feng segera mengaktifkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna dan tubuh petir suci untuk memblokir efek dari proyeksi dunia kecil yang menakutkan ini. Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Dewa Suci segudang bentuk, yang masih sibuk mengendalikan arai roh kematian jahat yin, memiliki tubuh fisik yang lebih lemah. Namun, mereka dilindungi oleh arai, jadi efeknya tidak terlalu besar. Mati, Demigod Ferocity menatap Zhao Feng dengan tatapan marah. Dia akhirnya mengerti bahwa Zhao Feng adalah orang yang kritis dalam kelompok karena dialah yang memberi hampir semua perintah. Tebasan keganasan langit, kali ini, serangan Demigod Ferocity menjadi lebih kuat dengan bantuan dunia kecilnya. Ledakan, weng-weng, gelombang cahaya merah gelap yang tampaknya mampu menghancurkan apa saja dan semuanya hancur ke arah Zhao Feng. Tubuh Kun Yun sedikit gemetar saat melihat pukulan yang begitu dahsyat. Langit menyegel 18 telapak tangan. Kun Yun segera menggunakan kekuatan garis keturunannya dan menyodorkan lebih dari selusin telapak tangan emas. Hu, 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 telapak tangan emas yang dalam berputar di udara di sekitar serangan Demigod Ferocity, mengurangi kecepatan dan kekuatan gelombang cahaya merah gelap. Kakak Feng, Zhao Yufei segera memanggil. Meskipun Zhao Feng memiliki perisai dewa di bawah standar, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan serangan menakutkan Demigod Ferocity. Hati layar gelap Raja Suci dan Nan Gong Sheng mengepal. Namun, pada saat ini, suara Zhao Feng bergema di benak semua orang serang Demigod Ferocity dengan kekuatan penuh. Sekarang besiaplah. Apa? Ekspresi semua orang berubah sedikit tidak percaya. Serangan Demigod Ferocity hampir mencapai Zhao Feng, tapi dia menyuruh mereka menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Demigod Ferocity. Bisakah Zhao Feng memiliki semacam metode untuk menghentikan pukulan kuat dari seorang Demigod? Hu, Zhao Feng mengangkat perisai kolam emas sekali lagi saat dia menghadapi serangan Demigod Ferocity. Weng, sebuah mutiara kristal berwarna darah muncul di tangan Zhao Feng, dan cahaya ilahi berwarna merah kemasan melesat keluar darinya ke dalam perisai kolam emas. Mutiara kristal berwarna darah ini adalah kristal Dewa Darah yang dia peroleh dari kolam berwarna darah ketika dia baru saja memasuki mayat dewa. Beberapa saat yang lalu, Zhao Feng tiba-tiba teringat bahwa, meskipun dia tidak memiliki divine power di tubuhnya sendiri, dia bisa menggunakan divine power dari objek eksternal. Ledakan, raungan mulai terdengar dari perisai hijau perunggu saat kepala binatang merah besar terbentuk di udara dan menutupi Zhao Feng. Aura tertinggi yang mengguncang langit dan bumi ini adalah aura kekuatan ilahi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan bocah itu memiliki kekuatan ilahi. Demigod Ferocity tertegun dan merasa tidak percaya. Kun Yun memiliki kekuatan ilahi karena dia pernah menjadi demigod, dan Nan Gong Sheng mewarisi kekuatan dewa jahat. Sementara demigod Ferocity terkejut, layar gelap Raja Suci mengendalikan arai roh kematian Evil Yin, dan monster hantu kerangka raksasa menyerang demigod Ferocity. Nan Gong Sheng mencengkeram bendera arai hitam dan menuangkan gumpalan kekuatan ilahi dewa jahatnya ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Bunga berwarna darah kemudian bersinar di sekitar permukaan tubuh monster hantu kerangka itu. Pada saat yang sama, Kun Yun mengaktifkan garis keturunannya dan meninju dengan kedua tinjunya saat dia menanamkan kekuatan niatnya. Tinju mengguncang langit dan bumi. Kun Yun menggunakan salah satu gerakan membunuh dari Sky Sucking Fish dan melepaskan sinar cahaya kemasan yang cemerlang. Lampu tinju ini sepertinya bergabung menjadi satu saat mereka semua mendarat di dekat demigod Ferocity. Di sisi lain, gelombang cahaya merah gelap raksasa mendarat di kepala binatang merah di sekitar Zhao Feng dan hendak memotong kepala binatang merah itu. Sangat kuat, Zhao Feng mengharapkan ini. Meskipun dia menggunakan divine power, itu tidak cukup untuk menghentikan serangan demigod Ferocity. Armor Suci Petir Bumi Perlindungan Petir Suci Zhao Feng segera menggunakan teknik petir angin dan tubuh petir suci untuk memanfaatkan dua teknik rahasia pertahanan yang kuat. Armor Suci Petir Bumi adalah keterampilan yang berasal dari teknik petir angin tingkat ke-9. Wang Kekuatan suci berwarna kuning gelap muncul di sekitar Zhao Feng dan langsung membentuk Armor Wind Lightning yang memberikan tekanan berat. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggabungkan bumi petir angin dan kekuatan suci fisiknya bersama-sama, dan penghalang petir putih kemasan muncul di sekitar Zhao Feng. Retakan, gelombang cahaya merah gelap menerobos pertahanan perisai kolam emas dan mendarat di dua teknik rahasia pertahanan Zhao Feng. Ledakan, sosok Zhao Feng terlempar ke belakang sejauh satu mil dan menghantam dinding kristal dengan keras. Pada saat yang sama, serangan abis-habisan dari Kun Yun dan Evil Deat Yin Spirit Array mendarat di demigod Ferocity. Siap-siap, layar gelap Raja Suci segera meraung keras. Nan Gong Sheng, Zhao Yufei, dan Dewa Suci segudang bentuk mengangguk. Weng, aura berbahaya mulai muncul di aray roh kematian jahat Yin. Monster hantu kerangka hitam dalam barisan menerima kekuatan dari empat pengontrol dan mulai berkembang. Meledak, mereka kemudian melemparkan bendera aray mereka ke demigod Ferocity. Seluruh aray menutupi demigod Ferocity sementara kerangka raksasa melompat ke demigod Ferocity dan meledak. Nan Gong Sheng, Kun Yun, dan kawan-kawan sudah mundur. Ledakan, ledakan cahaya hitam menyapu ke segala arah, dan itu berisi kekuatan berbeda yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Arg, ceritan demigod Ferocity terdengar di telinga semua orang dari jauh. Ini belum selesai. Di kejauhan, Zhao Feng berlumuran darah saat dia menarik tali busur. Weng, Zes, kekuatan petir kesengsaraan dewa keluar dari tubuh jiwa petir Zhao Feng. Dia juga mengedarkan kekuatan ilahi di dalam kristal dewa darah. Benghuh, sebuah panah merah emas raksasa melesat di udara menuju pusat ledakan, diikuti oleh badai kehancuran. Ledakan, badai mengerikan yang mengandung unsur logam dan petir di samping aura kekuatan ilahi menyebabkan ledakan kedua. Lari, semua orang mulai berlari setelah replika God Slying Arrow ditembak. Segudang bentuk dunia petir angin. Secret Lord Myriad Forms segera mengubah elemen langit dan bumi. Zhao Feng dan dewa suci segudang bentuk mengendalikan elemen angin dan petir saat mereka memimpin Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan penguasa suci dari sudut layar hitam untuk mundur dengan cepat. Layar gelap Raja Suci dan Kun Yun sangat cepat mereka bahkan lebih cepat dari Zhao Feng, yang terluka parah. Selama mereka berhasil melarikan diri dari jarak tertentu, ketahanan dinding kristal ini akan membuat Demigod Ferocity sangat sulit untuk menemukan mereka lagi. Itu seharusnya cukup untuk ditangani oleh undet tua itu. Kun Yun tertawa puas sebelum menatap Zhao Feng dengan serius. Alasan mereka bisa melukai Demigod Ferocity dan melarikan diri adalah karena kartu tersembunyi Zhao Feng. Seperti yang diharapkan dari serangan dari Demigod. Zhao Feng menemukan bahwa, meskipun dia menggunakan Wood of Wind Lightning, luka-lukanya hampir tidak pulih. Suara mendesing. Cairan multiwarna muncul di tangan Zhao Feng. Gula, gula. Zhao Feng meminum sebotol madu suci seratus asal, dan aura murni dan suci langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, ke anggota tubuhnya, dan akhirnya, ke jiwanya. Weng-weng-weng. Zhao Feng mengedarkan kayu petir angin, meningkatkan tingkat pemulihan untuk luka-lukanya. Setelah membuka matanya, Zhao Feng melihat semua orang menatapnya. Zhao Senior, apakah itu madu suci seratus asal? Seorang dewa suci dari Black Screen Corner menelan ludah. Orang harus tahu bahwa madu suci seratus asal meningkatkan peluang untuk menembus ke alam cahaya mistik, dan itu juga sangat bermanfaat untuk keadaan keberadaan, jiwa, dan kekuatan suci cahaya mistik dari dewa suci. Namun, Zhao Feng menggunakan sumber daya yang begitu berharga hanya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saya mengagumi kinerja senior Zhao barusan. Secret Lord lain dari Black Screen Corner berkata, Mereka awalnya membenci Zhao Feng karena mencoba menyeret mereka ke bawah bersamanya, tetapi Zhao Feng benar-benar berhasil melukai demigot yang bukan manusia dan melarikan diri. Ini mengubah sikap mereka terhadap Zhao Feng. Di gua tertentu di dalam mayat dewa, kelompok Zhao Feng dan kelompok layar gelap Raja Suci mulai beristirahat. Hampir semua orang kelelahan setelah pertempuran. Di dalam Mistis Patial World, Zhao Feng menggunakan Soul Recovery Divine Technique dan Wood of Wind Lightning untuk memulihkan luka pada jiwa dan tubuhnya. Buah kuning yang tertutup kristal muncul di tangan Zhao Feng. Ini adalah buah dari tanaman merambat yang diperoleh kucing pencuri kecil untuk Zhao Feng. Biarkan aku meminjam senjata-mu. Zhao Feng berkata kepada kucing pencuri kecil, yang sedang beristirahat di sebelahnya. Kristal pada buah itu sangat keras, dan Zhao Feng tidak bisa menghancurkannya. Namun kenyataannya, Zhao Feng hanya ingin melihat pedang hitam pendek yang diperoleh kucing pencuri kecil itu. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu sangat pintar dan tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Zhao Feng, tetapi dia masih menyerahkan pedang hitam pendek itu. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa bilahnya, yang terlihat sangat normal dan tidak memiliki aura. Weng, Zhao Feng menuangkan kekuatan suci cahaya mistiknya ke dalam pedang hitam pendek tapi tidak melihat reaksi apapun. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melompat ke bahu Zhao Feng dan mulai mengayunkan cakarnya. Aku tidak bisa menggunakannya. Senjata dewa, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melihat kucing pencuri kecil itu memotong kristal yang keras dengan begitu mudah, Zhao Feng tidak akan percaya apa yang baru saja dikatakan oleh kucing kecil pencuri itu, bilah hitam normal di tangan Zhao Feng adalah dewa legendaris. Senjata Orang harus tahu bahwa tidak ada senjata ilahi sejati yang pernah muncul di zona benua sebelumnya. Ding, ding. Zhao Feng memegang bilah hitam pendek dan mengetuk buah kuning, menyebabkan lapisan kristal hancur. Ini kuat bahkan tanpa diaktifkan. Zhao Feng percaya bahwa ini adalah senjata ilahi sejati. Aku akan memberikannya padamu bantu aku menyingkirkan semua kristal pada buah itu. Zhao Feng memutar matanya ke arah kucing pencuri kecil itu sebelum melemparkan buah dan pisau hitam pendek ke kucing pencuri kecil itu. Awalnya, Zhao Feng sangat senang bahwa kucing pencuri kecil itu telah membantunya mendapatkan buah, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kucing pencuri kecil itu telah memberikan dirinya sendiri senjata ilahi. Tidak peduli betapa berharganya buah ini, itu pasti tidak akan seberharga senjata ilahi yang legendaris. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu tersenyum saat berjalan menuju Zhao Feng dan mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Hu, kucing pencuri kecil itu merogoh mulutnya dan mengeluarkan dua buah lagi. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kaget saat dia mengambil dua buah ini. Mereka memang buah dari tanaman merambat. Zhao Feng menatap perut kucing pencuri kecil itu. Dia benar-benar ingin membedah kucing pencuri kecil itu dan melihat apakah ada harta lain di dalamnya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Zhao Feng dan segera mulai menjelaskan bahwa kedua buah ini diperoleh karena hampir habis pada saat terakhir dan pasti hanya ada dua. 1095 1095